Manusia aneh di alas pegunungan jilid lima tamat. Selagi Asiu hendak menanya lebih jelas tiba-tiba belasan obor yang dipasang di pelataran sana, apinya seakan menjulang ke atas seperti ditiup. Angin besar, sampai Asiu yang jaraknya belasan tombak jauhnya merasakan angin yang kuat itu. Dalam pada itu suara ringkik tawa tadi semakin keras, seorang wanita berambut terurai kusut mendadak muncul di atas puncak itu. Wanita itu angkat tinggi tangannya sambil tertawa-tawa menengadah, karena mukanya tertutup rambutnya yang kusut, maka tidak tampak jelas, yang terang sepuluh jari tangannya merah membara, ditumbuhi kuku jarinya yang panjang, tapi putih bersih, paduan warna merah putih itu menjadi sangat menyolok. Maka terlihatlah Jingling Chu dan Hwe Etek serta jago lainnya sama memapak maju, wajah Jingling Chu nampak terkejut dan heran, dari jauh segera membalas orang dengan suitan nyaring. Walaupun suaranya singkat pendek, begitu suara suitan itu berkemandang, maka berkatalah Jingling Chu, ah, kiranya Ligiamong Tuhiat Koh yang sudah lama tidak keluar di Kangau hari ini mendadak sudi hadir kemari, maafkan bila sebelumnya tak dilakukan penyambutan. Asyuh pikir, kiranya wanita aneh inilah yang disebut si Ratu Aherat Tuhiat Koh yang ilmu silatnya masih di atas sucinya, yaitu Ki Teng Niu. Ia coba melirik wiko. Pemuda itu ternyata biasa saja, tetap dengan sikap yang kemalasan, si Ratu Aherat yang menggetarkan itu seperti tak dipandang mata olehnya. Dalam pada itu, karena teguran Jingling Chu tadi, mendadak wanita itu menggeleng kepalanya, rambutnya yang kusut terurai itu lantas tergontai ke belakang. Di luar dugaan wajahnya ternyata cantik Ayu tampaknya juga belum terlalu tua, cuma saja bila dilihat dari sorot matanya yang tajam dapat diketahui pasti bukan orang dari aliran baik. Ia hanya mengerling sekejap ke arah Jingling Chu, lalu menyahut, hidung kebau, pakai banyak adat apa segala. Aku hanya ingin tanya kau, apakah tadi ada seorang sastrawan Rudin yang datang kemari, harapkah suruh keluar terima kematian habis berkata, dia perdengarkan lagi suara ketawanya yang menyeramkan itu. Eh, kiranya kedatangannya kemari hendak mencari kau, diam-diam Asyu berkata pada Wiko di tempat sembunyinya itu. Ya, sudah ku ketahui ia akan datang kemari, herannya kenapa dia baru sekarang tiba, ujar Wiko tertawa. Dalam pada itu baru Jingling Chu mengetahui maksud kedatangan Tuhiyat Koh itu, pikirnya, walaupun sastrawan Siwi itu barusan dikenal tapi sekali ia sudah hadir di sini, sebagai tuan rumah aku harus konsekuen, aku menghadapi segala kemungkinan. Maka sahutnya segera, ahli Giamong hendaknya suka menerima usulku ini karena berkumpulnya kami di sini justru perlu persatuan sesama kita untuk menghadapi lawan tangguh, maka sebelum peristiwa itu berakhir haraplah Ligiamong kesampingkan dahulu percepokan pribadi. Diam-diam Wiko memuji akan sifat kesatria Jingling Chu itu, katanya pada Asyu, Jingling Toti yang nyata tidak kecewa sebagai tokoh yang dikagumi orang bulem. Sementara itu Tuhiyat Koh sudah berjingkrak karena sahutan Jingling Chu tadi, teriaknya sengit, Jingling Chu yang ku tanya adalah sastrawan keparat itu, jika benar dia berada di sini, kau akan menyerahkan dia tidak? Betapa sabarnya Jingling Chu, melihat kekerasan orang, dia menjadi gusar juga, sahutnya dingin, hektometer, siapa yang sudah berada di tempatku ini, rasanya tidak mudah orang hendak berbuat sewenang padanya. Walaupun aku tidak becus, sekalipun hancur lebur, demi kehormatan biarlah. Jingling Chu bukan seperti manusia pengecut. Karuan Tuhiyat Koh berjingkrak murka oleh tantangannya itu, rambutnya yang terurai itu seakan mengak, jari tangannya yang merah darah itu, sudah lantas diangkat hingga ruas tulangnya bunyi kertikan, segera dia hendak menyerang. Tahan dulu tiba-tiba terdengar seruan orang, tau-tau bayangan orang berkelebat, di tengah kalangan itu sudah bertambah seorang, dia bukan lain, adalah Wiko. Keparat, akhirnya kau keluar juga bentak Tuhiyat Koh terus mencengkeram dengan jari tangannya yang sudah diangkat tadi. Cengkeraman jari yang dilontarkan Tuhiyat Koh itu terkenal dengan nama kau bengjil atau cakar pencabut nyawa yaitu sesuai pula dengan julukannya sebagai atu akhirat. Kuku jari itu tampaknya putih bersih, tapi sebenarnya sudah direnam air. Berbisa, sekali kena terpukul, racunnya meresap ke dalam badan, tanpa keluar darah seketika orangnya terbinasa. Akan tetapi dengan gesit sekali Wiko sudah menghindarkan cengkeraman itu. Sedang Jeng Ling Chu terus berseru, Tuhiyat Koh, betapapun besarnya urusan, Chiok Yang Hang ini adalah kediaman Jeng Ling Chu, mana boleh orang berlaku sewenang-wenang di depan mata hidungnya. Tuhiyat Koh tertawa dingin, tapi demi dilihatnya di pihak orang begitu banyak jumlahnya, ia pikir gelagat tidak menguntungkan. Maka jawabnya, apa kira aku di jari terhadap hidung kerbau macamu? Katakanlah apa kau minta satu lawan satu, atau hendak maju berbareng? Jeng Ling Totiang, seru Wiko sebelum Jeng Ling Chu menjawab orang, sembelih ayam tak perlu pakai golok, bagi perempuan bawel macam dia, tak perlu Totiang capokan diri. Tanda seru. Tuhiyat Koh menjadi murka dikatakan perempuan bawel, tanpa bicara lagi ia mencengkeram lagi ke arah punggung Wiko yang rada mungkur itu. Serangan itu cepat lagi tanpa suara, pula dilakukan di luar dugaan Wiko, semua orang ikut terkejut dan menyangka pasti sastrawan itu bakal celaka, untuk menolongnya juga tak keburu lagi. Siapa nyana, seenaknya saja Wiko melangkah maju, maka cengkeraman Tuhiyat Koh itu luput mengenai sasaran, sekalipun demikian baju Wiko sobek juga sebagian. Sungguh hebat, memang kau Beng Jau tidaklah tersohor kosong seru Wiko diam-diam Tuhiyat Koh sangat terkejut, serangan kilat dan ganas yang diandalkan itu. Dengan enteng dapat dihindarkan oleh orang. Keparat, siapa kau sebenarnya, kenapa mencuri gentaku mentaknya kemudian? Siapa diriku, rasanya tiada perlu kau tahu sahut Wiko dengan metu berkilat. Sedang untuk apa aku mencuri gentamu, kau sendiri cukup tahu. Katanya itu diucapkan dengan tenang dan biasa saja, tapi bagi pendengaran Tuhiyat Koh, kata itu seakan guntur di siang bolong. Tangan yang sudah diangkat yang hendak menyerang pula seketika terhenti di udara, sedang wajah yang cantik penuh nafsu pembunuh itu, seketikapun lenyap dan berubah hebat. Semua orang menjadi heran, mengapa kata-kata Wiko tadi, telah bikin iblis perempuan itu sedemikian terkejutnya apakah mungkin siapa gerangan Wiko itu dapat diketahuinya, atau gurunya yang disegani? Siapa gurunya, apa mungkin Ki Gou Tian yang bergelar Tokpo Kian Kun itu? Akan tetapi dugaan mereka itu telah tersangka oleh seruan Tuhiyat Koh sesudah tertegun sejenak, jadi, jadikah sudah mengetahui manfaat Tui Hun Kim Cheng, genta pembunuhnya walau lagu suaranya itu lemas lesu, seakan-akan rahasia yang disekamnya sekian lama mendadak kena dibongkar orang. Dalam pada itu Wiko hanya tersenyum tawar saja sambil mengangguk. Dari mana kau mengetahui teriak Tuhiyat Koh pula dengan suaranya yang tajam melengking. Nyata gusarnya sudah memuncak. Kalau ingin orang tidak tahu, kecuali diri tidak berbuat ujar Wiko tertawa. Apakah ada sesuatu di jagad ini dapat membohongi orang selamanya? Rupanya hati Tuhiyat Koh tergoncang luar biasa, kembali ia melangkah maju dan membentak lagi, kecuali kau siapa lagi yang mengetahui? Hahaha, langit mengetahui, bumi mengetahui, kau tahu dan aku pun tahu, apa masih kurang sahut Wiko bergelak tertawa. Baik dan untuk selanjutnya hanya langit tahu, bumi tahu, dan aku yang tahu seru Tuhiyat Koh. Berbareng itu, jarinya yang merah membara itu terus mencengkeram ke batok kepalanya Wiko. Ternyata sekali ini Wiko tak berkelit lagi, tapi mengebas lengan bajunya yang besar longgar itu ke atas, hingga tangan Tuhiyat Koh terlibat. Maka terasalah Tuhiyat Koh semacam tenaga maha besar merintangi cengkeramannya itu, tanpa pikir lagi kelima jari tangannya yang lain terus menjojoh ke depan pula mengarah lambung lawan. Serangan ini sangat ganas sekali, asal sedikit tubuh Wiko kena kuku jarinya, seketik air racun akan meresap ke dalam darah, kecuali obat pemunah Tuhiyat Koh sendiri, sekalipun malaikat dewata juga tak sanggup untuk mengobatinya. Siapa tahu sebelah lengan baju Wiko tiba-tiba mengibas juga ke atas, melibat tangan Tuhiyat Koh sembari melindungi badan sendiri. Tahu akan betapa tenaga dalam lawannya itu, asal kedua tangannya itu semua terlibat oleh lengan baju orang mungkin. Susah lepaskan diri lagi, maka sekuatnya Tuhiyat Koh menyampok ke samping, berbareng kakinya menutul terus membetot ke belakang. Walaupun begitu tidak kuranglah terdengar suara krak, krak, krak tiga kali, Tuhiyat Koh sempat melompat mundur ke belakang tapi tiga kuku jarinya telah patah tertinggal di libatan lengan baju Wiko. Tuhiyat Koh terkejut dan berdiri terpaku di tempatnya dengan wajah pucat. Tuhiyat Koh, jengek Wiko dengan tertawa dingin, masih mujur bagimu, hanya kuku jarimu yang tercabut, belum lagi pergelangan tanganmu patah. Gentamu berada di sini, apakah kau masih menginginkannya? Tuhiyat Koh benar-benar mati kutu, sungguh tak diduga bahwa lawan semuda itu sudah memiliki kepandayan sedemikian tingginya, kalau pertandingan diteruskan, rasanya tak menguntungkan, maka jawaban sambil berkekeh-kekeh, baik, genta boleh kau tahan, lihatlah apa yang bisa kau lakukan. Habis berkata, sekali tubuhnya melesat, secepat kilat orangnya sudah berada belasan tombak jauhnya dan sekejap pula menghilang di balik tebing sana, hanya ketinggalan suara tertawa yang tajam melengking. Begitu Tuhiyat Koh angkat kaki, mendadak wajah Wiko berubah, ia berpaling ke arah Jingling Chu terus menanya, Jingling Toti yang undanganmu pada seluruh jago bulim ini bukankah tujuannya hendak mengenali manusia aneh yang kau ketemukan di pegunungan sini itu? Kecuali itu apakah Wiheng tahu ada tujuan lain tiba-tiba Lipong menyelah? Nyata dengan pertanyaan ini, Lipong bermaksud akan memancing asal-usul dari orang, apa mungkin ada hubungannya dengan Ki Gautian? Siapa tahu, tiba-tiba Wiko mengerut alis dan menyemprot, tujuan apalagi, aku tidak pusing, aku hanya ingin menanya Jingling Toti yang, apakah orang aneh itu kini berada di sini? Betapa tinggi kedudukannya dan nama Lipong dihormati di kalangan persilatan, belum pernah ia disemprot orang di hadapan umum, apalagi orang muda seperti Wiko, karuan semua orang merasa orang siwi itu rada kelewatan. Benar juga mendadaklah lelaki jelek alias HW Etek yang berada di samping Lipong itu, lantas tampil ke muka sambil terkekehaneh, katanya dingin, hehehe, selamanya justru aku paling suka pusing urusan orang lain, entah saudara mau apakah dariku? Tertegun juga Wiko oleh sikap HW Etek itu, tapi segera katanya, apa maksudmu ini? Oh, apa barangkali kau anggap kata-kataku kepada Li Heng tadi rada kasar, bukan? Emangnya apa kau kira halus sahut HW Etek? Jika tahu salah, seorang kesatria harus berani mengaku keliru. Mendengar perdebatan itu, Lipong dan Jingling Chu merasa keadaan bakal runyam, kedua orang itu pasti segera akan saling geberat. Di luar dugaan, mendadak Wiko terus berpaling ke arah Lipong sambil membungkuk badan katanya, ya, memang kata-kata ku tadi kurang pantas, harap Liu Hak Tong Chu jangan ambil marah ternyata apa yang dikehendaki HW Etek itu telah diturutnya dengan baik. Padahal terjadinya percekcokan di kalangan bulim pada umumnya biasanya disebabkan menjaga muka saja, kalau semua orang mau berlaku jujur seperti Wiko, tentu segala percekcokan dapat dilenyapkan. Lipong sendiri menjadi likat melihat kejujuran Wiko itu, lekas-lekas ia membalas hormat dan berkata, ah, kenapa Wiheng bersungguh-sungguh? Permintaan maafku kepada Liu Hak Tong Chu adalah timbul dari hatiku sendiri tiba-tiba Wiko berkata kepada HW Etek. Tapi, jangan kau kira aku kena kau gertak, lalu turut perintahmu. Hektometer, walaupun asal usulmu sangat disegani, kalau ada kesempatan aku justru ingin belajar kenal padamu. HW Etek menjadi gusar, tapi belum juga buka suara, sekonyong Wiko berseru, celaka berbareng orangnya terus melesat pergi, hanya beberapa kali lompatan, orangnya sudah lenyap di tempat gelap. Sungguh aneh orang siwi ini, tapi apa yang dia maksudkan celaka tadi? Ujar Lipong tak mengerti. Semua orang terheran juga macam dugaan dan tafsiran mereka, tapi tiada satupun pendapat mereka yang masuk di akal, sampai merekap pun pada bubar kembali ke pondoknya sendiri-sendiri untuk mengasuh. Hanya ketinggalan si Asyu saja seorang diri masih termenung-menung di atas batu yang besar itu. Kembali bercerita tentang Junyan yang kembali masuk gua untuk mencari kalau-kalau ada sesuatu tanda lain mengenai diri si orang aneh itu. Gua itu terlalu gelap, walaupun dengan gemilang pedangnya Tun Kau Kiam, lapat jalanan gua itu masih dikenali, tapi hendak melihat jelas keadaan di situ terang tidak mungkin. Ia hendak menyalakan api, tapi angin meniup santar diduga itu, tentu akan tersirap. Tiba-tiba ia berpikiran lain, ia mundur kembali dan mendapatkan dua batang kayu, ia nyalakan dulu hingga berupa suatu obor besar, karena besarnya obor, tidaklah mudah sirap tertiup angin. Dengan penerangan obor itu, dapatlah dilihatnya di dalam gua itu penuh tumbuh macam-macam lumut dan jamur yang beraneka warnanya, malahan batu dinding gua itu macam bentuknya sampai jauh gua itu dimasukinya tapi tiada suatu tanda yang mencurigakan. Sampai akhir ia tertarik oleh suatu tempat yang terdapat segundukan rumput kering yang sudah apak, karena lembabnya gua rumput kering itu sampai tumbuh jamurnya. Dinding di samping rumput kering itu tiba-tiba tertampak banyak gorsan tulisan yang serupa, yaitu kesana kemari melulu dua huruf saja, jingkin. Jun Yan menduga tempat ini tentu dahulu digunakan manusia aneh itu sebagai kediamannya. Ia coba menggunakan tun kau kiam untuk menjingkap rumput kering itu, di luar dugaan tiba-tiba pandangannya menjadi silau oleh sesuatu benda putih di dalam rumput itu. Waktu Jun Yan menegasi, kiranya itu adalah sebuah mutiara sebesar biji lengkeng, malah mutiara itu malah masih terdapat sebagian rantai emas yang sudah putus. Cepat Jun Yan menjemputnya, tapi segera hatinya tergerak, ia merasa mutiara ini mirip benar dengan mutiara yang dipakai asyu itu, keduanya sama-sama bersinar hingga bercahaya terang di tempat gelap, tanpa pikir ia masukkan mutiara itu ke dalam bajunya lalu meneruskan pemeriksaannya di rumput itu, tapi tiada lagi yang diketemukan. Yang ada hanya bau apak dari rumput kering yang sudah membusuk itu. Dalam pada itu obor di tangannya sudah terbakar lebih separoh, kuatir obor itu mati sirap, Jun Yan tak berani tinggal di situ lama, segera ia bermaksud keluar kembali dari gua itu. Tapi tidak seberapa jauh ia melangkah, sekonyong-konyong ia berhenti lagi, entah mengapa selalu ia rasa ada yang menguntit di belakangnya, persis seperti dahulu ia dikuntit si orang aneh itu. Ia pikir, jangan-jangan orang aneh itu telah kembali, ia menjadi girang, cepat ia berpaling dan serunya, hi, sobat aneh apa. Akan tetapi belum lanjut perkataannya atau sesuatu tenaga yang maha besar sudah menyambar ke mukanya. Dalam keadaan tak berperjaga-jaga, baiknya Jun Yan sudah makan empedu dari katak berwajah manusia di daerah Biau, luekangnya sudah jauh maju, cepat ia pinjam sambutan angin pukulan itu untuk ikut tergontai mundur keluar. Sekilas obornya memajang terang, tetapi sekejap lantas padam oleh angin pukulan tadi. Walaupun belum jelas apa yang terjadi, dan ilmu silat yang menyerang tinggi sekali. Tak berani gegabah lagi, segera Tunkau Kiam diputarnya untuk melindungi tubuhnya. Siapa tahu, di antaranya sinar pedangnya yang rapat gemilapan itu, tahu-tahu sebuah tangan menerobos masuk mencengkeram dadanya. Sungguh terkejut Jun Yan tidak kepalang, lekas-lekas ia balikan pedangnya memotong ke bawah, Dari sinarnya pedang yang terang itu sekilas dapat pula dilihatnya sebuah wajah yang aneh dan jelek luar biasa lagi berhadapan dengan dirinya. Siapa lagi diakalau bukan manusia aneh yang diduga Jun Yan dan selalu mengintil padanya itu. Sama sekali tak tersangka oleh Jun Yan bahwa manusia aneh yang begitu menurut dan membela matian padanya, Kini bisa mendadak menyerangnya malah. Ia menjadi tertegun sejenak, dalam pada itu tangan si orang aneh sudah membalik pula hendak mencengkeram pundaknya, Lihat serangan orang bukan pura belaka, Jun Yan terkejut, syukur dia masih sempat mengegos, Hanya bajunya tersobek sebagian dan karena itu mutiara yang tersimpan di bajunya terjatuh ke tanah. Mendengar suara jatuh benda itu tiba-tiba orang aneh itu merandek, dia menjemput mutiara itu, Kesempatan ini telah digunakan Jun Yan untuk melompat mundur sejauh lebih setombak. Ketika ia pandang orang aneh itu, ternyata mutiara itu lagi diciumnya dengan bibirnya yang sumbing itu. Tidak lama orang aneh itu mendengak pula sambil mengeluarkan suara uh, uh, tak lampias, Lalu kepalanya miring seperti lagi mendengar sesuatu. Jun Yan tahu tentu orang sedang mendengarkan suara di mana dirinya berada, Syukurlah sekarang dirinya sudah setombak lebih jauhnya dari orang aneh itu. Perlahan ia coba menggeser lebih jauh. Di luar dugaan sedikit dia bergerak, secepat kilat orang aneh itu menubruk maju lagi. Belum dekat orangnya, angin pukulannya sudah membentur Jun Yan hingga badannya tertumbuk dinding gua, Sampai tulang punggungnya terasa sakit sekali. Lekas Jun Yan berdiam, sampai bernafas pun tak berani, khawatir didengar lagi oleh orang aneh itu. Ia tahu penglihatan orang aneh itu sudah tidak ada, tapi pendengarannya justru tajam luar biasa, sedikit ia bersuara, segera akan diserang pula. Benar juga untuk sesaat orang aneh itu kelihatan berdiri bingung sambil mendengarkan lagi. Tapi sampai sekian lamanya, ia tidak mendengar apa, ia bersuara uh, uh lagi seperti tadi sambil menyeringai seram dengan bibirnya yang sumbing itu. Untuk beberapa saat mereka sama berdiri diam, yang satu lagi pasang kuping hendak mencari sasarannya, yang lain menahan napas khawatir diterkam. Sedang Jun Yan heran mengapa manusia aneh itu bisa berubah sikap terhadap dirinya, tiba-tiba ia menjadi sadar. Yah, karena mata orang tak bisa melihat, hanya berdasarkan suara saja, padahal kini diadalam penyamaran, suaranya juga sudah dibikin serak dengan obat. Obatan sedikitnya juga harus belasan hari baru bisa pulih kembali. Dengan sendirinya orang aneh itu sama sekali tidak tahu lagi berhadapan dengan siapa. Tapi sebab apakah suaranya begitu menarik perhatian orang aneh itu? Padahal merasa dirinya tak ada sangkut paut apa-apa dengan dia? Segera teringat olehnya orang aneh itu suka menuliskan huruf Jingkin. Apakah itu nama seorang wanita, yang suaranya mirip benar dengan dirinya? Lalu apa hubungannya Jingkin itu dengan si orang aneh? Makin dipikir semakin ruwet. Selagi bingung harinya, tiba-tiba orang aneh itu melangkah setindak lagi ke arahnya. Sedapat mungkin Jun Yan berdiam diri dengan perasaan tegang, walaupun insaf keadaan begitu tidak bisa didiamkan terus. Dalam keadaan genting itu, ia menjadi teringat pada tulisan di mulut lembah itu, diam-diam hatinya berdebar-debar, nyata keadaan sekarang bukankah akan terbukti dengan tulisan itu? Dalam keadaan bingung dan sudah kepepet Jun Yan menjadi nekat, tiba-tiba dilihatnya orang aneh itu sudah melangkah maju dua tindak pula. Segera ia angkat tangannya pelan-pelan, pedangnya siap untuk ditimpukan ke arah orang aneh, tapi baru tangannya bergerak sekonyong-konyong orang itu terus menubruk maju, kering. Tau-tau pedangnya terjentik jauh, berbareng suatu tenaga raksasa seakan-akan menindih ke atas kepalanya. Sungguh tak kepalang kagetnya Jun Yan, tamatlah riwayatku keluhnya. Pada saat yang menentukan itu, sekilas pikirannya tergerak, tiba-tiba ia berteriak jingkin. Dan sungguh heran, tahu-tahu tenaga raksasa yang mengurung ke atas kepalanya tadi mendadak lenyap tanpa bekas, sedang tangannya orang aneh itu masih bergaya hendak mencengkeram, tapi berdiri di tempatnya seperti patung, hanya dari tenggorokannya terdengar mengeluarkan krok-krok yang menyeramkan dan mengharukan itu. Walaupun barusan jiwanya hampir melayang di bawah cengkeraman maut orang aneh itu tapi kini Jun Yan berbalik merasa kasihan padanya. Jun Yan tahu kesempatan baik untuk meloloskan diri segera ia mendak ke bawah terus melompat keluar sejauh lebih setombak. Ketika menoleh, terlihat orang aneh itu masih menjublek terkesima di tempatnya. Cepatan saja Jun Yan melompat lebih jauh sesudah jemput kembali pedangnya lalu dengan jalan mungkur ia keluar dari situ untuk menjaga kalau si orang aneh itu mengubernya lagi, sungguh sama sekali tak diduga bahwa karena teriakan Jing Kin, lalu jiwanya bisa diselamatkan. Maka lambat laun ia telah mundur sampai di mulut gua tadi, ia dengar orang aneh itu masih mengeluarkan suara uh-uh yang tak lampias diam-diam Jun Yan merasa lega, andaikan sekarang orang aneh itu hendak mengubernya, rasanya ia tidak khawatir lagi. Akhirnya ia dapat keluar dari gua itu dengan selamat, dan sampailah di lembah kematian tadi, dan baru saja ia hendak melintasi lembah itu, tiba-tiba didengarnya tertawanya dingin orang yang seram, menyusul suara seorang yang kaku terdengar berkemandang, inilah lembah kematian, bisa masuk tak bisa keluar. Jun Yan terperanjat oleh suara itu, terang itulah suara orang seperti orang membaca huruf di mulut lembah sana. Pada saat itu suara uh-uh si orang aneh terdengar mendekat juga, hanya sekejap orangnya tertampak sudah keluar dari gua tadi, dan sesudah tertegun sejenak, sekonyong memburu ke arah Jun Yan, tentu saja gadis itu gugup, cepatun kau kiam diputarnya untuk menjaga diri. Namun justru suara gerakan pedangnya itulah telah memancing si orang aneh menubruk lagi padanya. Tak kala itu ujung pedangnya Jun Yan tepat lagi ditusukan, maka tubrukan si orang aneh itu seakan-akan sengaja memapak serangan. Sama sekali tak diduga Jun Yan bahwa orang aneh itu tidak berusaha berkelit, tapi masih terus menyelonong maju. Dengan lewekang Jun Yan yang masih belum cukup sempurna, untuk menarik senjata yang sudah ditusukan ia sebenarnya tidaklah mudah. Syukurlah dia cukup cerdik, lekas-lekas tangannya menarik ke samping hingga ujung pedangnya sedikit menceng, namun begitu seret, leher orang aneh itu toh tergores luka, darah segar pun mengucur. Untuk sejenak orang aneh itu tertegun, cepat Jun Yan melompat ke samping lagi, apabila dilihatnya darah mengucur dari leher orang, diam-diam ia merasa kasihan lagi, walaupun dengan muka orang yang sudah jelek itu, bertambah lagi sebuah luka toh tidak akan memengaruhi mukanya yang tetap jelek. Dan selagi orang aneh itu bersuara uhuhan lagi dan bersiap-siap hendak menyerang pula, tiba-tiba dari mulut lembah sana berkumandang suara seorang wanita yang lemah lembut penuh manis madu, suara itu terang suara orang tua, tetapi nadanya yang lemah lembut itu tidak bisa dibandingi oleh gadis remaja maupun yang baru menginjak lautan asmara. Kata suara itu, Oh, engkau yang baik, apakah kau terluka? Tanda tanya. Berdiamlah, jangan bergerak. Junyan menjadi heran dan terkesiap, pikirnya, Ah, kiranya di tempat ini masih ada orang lain lagi. Dalam pada itu tiba-tiba terasa ada angin santar menyambar dari belakang. Lekas ia menghindar ke samping, tahu-tahu sesosok bayangan orang telah melayang lewat ke arah si orang aneh dengan kecepatan luar biasa. Ai, engkau yang baik, kiranya lehermu terluka lagi, marilah biarku bersihkan darahmu. Tanda seru terdengar bayangan orang berkata pula sesudah berhadapan dengan si orang aneh yang masih berdiri menjublek itu. Lalu wanita itu pun angkat tangannya mengusap perlahan-lahan darah yang masih mengucur di leher orang. Junyan menjadi bingung oleh kelakuan wanita itulah pikir di jagad ini tiada rasanya orang bermuka lebih jelek lagi daripada orang aneh ini, masakan kini ada seorang wanita yang sudi mencintainya? Jika begitu wanita ini pun jeleknya tak terkira. Di luar dugaan, ketika wanita itu berpaling, Junyan menjadi terkesima, ternyata wanita itu tidak bermuka jelek bahkan sangat cantik, usianya kira-kiraan tahun, rambutnya panjang terurai lebih-lebih sepasang tangannya yang putih halus, hanya di antara telapak tangannya bersemu merah, sorot matanya rada aneh, tapi kesemuanya itu tidak mengurangi kecantikannya. Kenapa kau melukai dia mendadak wanita itu membentak? Habis itu ia lantas berpaling kepada orang aneh itu dan berkata, engkau yang baik, jangan khawatir, biarkan aku yang membalas hajar dia. Ternyata suara waktu menanya Junyan yang bernada kaku dingin itu sama sekali berbeda dengan ketika berkata pada orang aneh itu dengan lemah lembut. Sungguh heran Junyan, eh, jadi kau kenal dia? Siapakah kau tanyanya segera? Wanita itu melototnya sekejap, jawabnya kemudian dengan dingin, hektometer, seorang bocah perempuan macam kau, rasanya kau pun tak kenal siapa aku. Pernahkah kau mendengar julukan Ligiamong? Kenapa kau meluka yang kaku ini? Ah, kiranya adalah Ligiamong Tuhiatkoh Ciam Pua, ujar Junyan. Tidak, aku tak bermaksud mencelakai oleh pedangku. Eh, jika kau kenal dia, kenapa kau tidak mendatangi Jengling Chutotiang yang sedang mengumpulkan para kawan untuk mengetahui asal-usul dari Cian Pwei yang aneh ini? Kiranya wanita ini memang benar Ligiamong Tuhiatkoh yang tadi telah bikin gegar di atas Cio Kiyang Hang itu. Maka katanya pula, tidak perlu aku gubris urusan orang lain. Aku hanya ingin tanya padamu, kenapa kau berani gegabah masuk ke lembah ini? Apakah kau tidak melihat huruf yang terukir di mulut lembah sana? Melihat, sahut Junyan. Nah inilah lembah kematian, bisa masuk tak bisa keluar, kata Tuhiatkoh. Omong kosong. Siapa yang menetapkan aturan itu sahut Junyan ketus? Aku sahut Tuhiatkoh. Apakah peraturan itu berlaku untuk semua orang? Ya. Hahaha, tiba-tiba Junyan bergelap tertawa. Nyata peraturanmu itu omong kosong belaka. Apakah dengan begitu, kau dan sobat aneh itu pun takkan keluar juga dari sini? Hektometer, kau memang pintar bicara, kata Tuhiatkoh. Baik, aku dapat membiarkan kau dari sini dengan hidup. Sama sekali Junyan tak menyangka urusan bisa begitu gampang diselesaikan, kalau mengingat telapak tangan orang yang terkenal jahat luar biasa, ia pikir jalan. Paling selamat lekas saja angkat kaki, hanya katanya segera, jika begitu, maaflah dan selamat tinggal. Cepat Junyan hendak melompat pergi, tapi baru saja badannya hendak bergerak, tahu-tahu sesosok bayangan sudah menghadang di hadapannya. Siapa lagi diakalau bukan Tuhiatkoh? Kenapa kata-katamu seperti kentut saja, barusan omong, sudah dijelat kembali damperat Junyan? Hektometer, kenapa kau tidak mendengarkan lebih jelas, kata-kataku tadi masih belum habis sahut Tuhiatkoh? Aku sudah berjanji pada engkohku yang baik itu, karena kau melukai lehernya, maka aku pun hendak menggores lehermu dengan luka seperti dia. Cis, apakah aku patung, bisa kau perlakukan sesukamu sahut Junyan? Habis ini, kembali badannya melesat hendak tinggal pergi. Namun Tuhiatkoh tidak mudah melepaskannya begitu saja. Sekali tangannya menjamret hampir-hampir Junyan kena cengkeram. Beruntung baju penyamarannya itu longgar besar, maka hanya sobek sebagian dipundaknya. Karena itu Junyan tak sanggup berdiri tegak lagi, ia terhuyung-huyung menyelonong ke depan. Dalam pada itu, cengkeraman maut Tuhiatkoh yang kedua sudah menyusul. Rupanya, serangan pertama tidak kena sasaran, wanita iblis ini menjadi murka hingga rambutnya, yang panjang itu seakan-akan menegak dan tampaknya sangat beringas. Dalam keadaan badan kehilangan imbangan, dari belakang cengkeraman itu menyusul pula, terpaksa Junyan terus gulingkan diri ke samping, waktu dia angkat kepalanya, sekilas dapat dilihatnya Tuhiatkoh sudah memburunya lagi dengan tangan terbuka hendak mencengkeram. Alangkah terkejutnya Junyan menghadapi saat berbahaya itu. Dalam keadaan hilang akal tanpa pikir Tun Kau Kiam di tangannya terus disambitkannya ke arah musuh. Waktu Tuhiatkoh lagi menubruk maju dengan bengisnya ketika mendadak dilihatnya sinar tajam menyambar untuk menghindar terang tak sempat lagi. Tapi sekonyong rambutnya terus menjulur ke depan terus melibat pedang. Walaupun kemudian ternyata rambutnya terkupas putus, tapi pedang itu pun dapat ditariknya ke samping hingga melulu menyerempet bajunya tanpa melukai. Habis itu kembali dengan sinar metu bengis, Tuhiatkoh melototi Junyan sambil melangkah maju pula. Khawatir dan bingung Junyan melihat sinar metu orang seakan berapi itu. Dalam keadaan takut, tiba-tiba tangannya menyentuh pecut berujung mulut bebek yang melibat di pinggangnya. Tanpa pikir lagi terus dikeluarkannya dengan cepat, ia menunggu ketika Tuhiatkoh sudah mendekat, sekonyong tar, pecutnya menyabet sekuatnya. Tetapi Tuhiatkoh bukan jago rendahan, serangan pecut hanya dipandang sebelah mata olehnya. Hanya sekali lengan bajunya mengayun, tahu-tahu pecut itu sudah terlibat, menyusul sekali membetot, terpaksa Junyan melepaskan senjatanya itu. Karena modal terakhir ikut Ludes, Junyan pikir ajalnya sudah sampai, ia tinggal pejamkan metu menyerah pada nasib. Tapi meski ia sudah menunggu sejenak, tangan musuh yang mematikan belum juga kunjung datang. Waktu membuka matanya, ia melihat Tuhiatkoh lagi tertegun sambil memegangi pedang dan pecut rampasannya dengan wajah rada sangsi. Dari aliran mana kau? Siapa gurumu? Tanya Tuhiatkoh tiba-tiba. Hati Junyan tergerak, kenapa orang mendadak tidak jadi mencelakainya, dan kini menanyai tentang asal-usulnya. Lapun tidak berani berolok-olok lagi terus menjawab, guruku adalah Jiao Pek, King berjuluk Tong Tian Xin Mo. Seharusnya kau mengetahui bahwa muridnya bukan seorang yang mudah dihina segala orang. Dan karena jawabannya itu, seketika Junyan terkejut sendiri. Aneh, sebab sekarang suaranya sudah pulih ke asalnya sebagai seorang gadis. Nyata obat serak yang sudah pernah diminumnya sudah hilang kasiatnya, karena mengeluarkan tenaga untuk bertempur tadi. Sebaliknya ketika mendadak Tuhiatkoh mendengar seorang laki-laki berwok bersuara wanita, ia pun tercengang, tapi yang membuatnya terkejut ialah suaranya Junyan itu mirip benar dengan suaranya orang yang selama ini dibencinya. Kau, kau sebenarnya siapa? Tanya Tuhiatkoh kemudian tak lancar. Apa kau Sisyang? Kenapa aku mesti Sisyang sahut Junyan? Mendadak Tuhiatkoh bergelak tertawa sambil mendongak, begitu keras suaranya hingga lembah gunung itu seakan-akan terguncang, di dalam sunyi kedengarannya menjadi lebih seram. Habis itu setindak demi setindak ia mendekati Junyan lagi. Dalam keadaan bahaya, tiba-tiba Junyan teringat pada si orang aneh itu, serunya, paman aneh, tolonglah lekas, ada orang hendak mencelakai aku. Benar juga, baru selesai katanya, secepat angin orang aneh itu sudah melesat tiba terus menghalang di tengah-tengah antara Tuhiatkoh dan Junyan. Lekas Tuhiatkoh berkata, engkau yang baik, jangan kau dengar katanya, dialah musuhmu dia yang telah melukai kau. Selesai berkata, sebelah tangan terus merauk ke depan melalui samping tubuh orang aneh itu. Namun sebelum serangannya mengenai Junyan, tahu-tahu kedua tangan orang aneh itu sudah disodok ke depan dadanya. Dalam keadaan terbuka, Tuhiatkoh tidak sempat menarik tangannya buat menangkis. Tiba-tiba dia menghela nafas dengan wajah muram pedih. Maka tanpa ampun lagi, beluk-beluk dua kali, dengan tepat dadanya kena hantaman kuat si orang aneh, Tuhiatkoh terhuyung-huyung ke belakang, katanya dengan suara sedih, Oh haha, engkau yang baik sudah sekian lamanya ternyata kau masih serupa dahulu. Baiklah kau menghajarku tidak sekali-kali aku membalas. Habis berkata, darah segar menyembur dari mulutnya. Sebenarnya wajah Tuhiatkoh cantik bercahaya, tapi kini seakan-akan diliputi selapisawan mendung, mukanya pucat, matanya sayu tanpa semangat. Karena hantaman si orang aneh tadi tidak kepala ngehebatnya, yaitu menyerupai ilmu pukulan geledek andalan Go Taipei yang dimiliki Titauto, bahkan tenaga pukulan jauh lebih keras. Walaupun seketika Tuhiatkoh tidak lantas binasa, tapi sudah terluka dalam sangat parah. Sejenak kemudian, robohlah dia terkulai. Melihat Tuhiatkoh begitu mendalam cintanya terhadap si orang aneh, Junyan malah menjadi terharu, segera katanya, Sudahlah, paman aneh, dia sudah terluka, jangan kau menghajarnya lagi. Marilah kita sekarang pergi ke Chok Yang Hang saja. Lalu tangan si orang aneh ditariknya. Tapi segera Junyan merasa tindakannya sendiri enteng limbung, lemas tak bertenaga, ternyata pukulan Tuhiatkoh tadi tidak mengenai tubuhnya, namun angin pukulannya berbisa wanita iblis itu telah mempengaruhi juga jalan pernapasannya, untuk sesaat itu ia terpaksa berhenti buat himpun tenaga dalam. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa Tuhiatkoh itu ternyata kenal si orang aneh ini, pada detik sebelum penghabisannya, kenapa tak mencari keterangan padanya? Segera Junyan berjongkok mendekati tubuh Tuhiatkoh yang menggeletak tengkurap itu. Ligiamong, siapakah gerangan paman aneh itu sebenarnya? Kenapa berubah begitu rupa? Maukah kau memberitahukan padaku? Tiba-tiba Tuhiatkoh paksakan diri memalingkan kepalanya ke arah Junyan, wajahnya guram, matanya gelap, dengan tak lancar ia berkata, kau, sebenarnya siapa? Aku bernama Lu Junyan, wanita menyamar sebagai lelaki, guruku memang Tong Tian Xin Mojiao Peking. Kau memang tidak si siang. Titik tidak berdusta. Dan siapa ibumu? Aku silu, sahut Junyan heran. Siapa ibuku? Entahlah, aku tidak kenal. Tapi siapakah paman aneh itu? Tiba-tiba matut Tuhiatkoh yang guram itu, menyorotkan cahaya yang aneh, bibirnya bergerak sedikit seperti ingin berkata apa, tapi terus berdiam lagi sambil menunduk. Ligiamong, apa yang hendak kau katakan? Lekaslah seru Junyan. Dia tak menjawab pertanyaanmu lagi nonalu, dia sudah mati tiba-tiba suara seorang laki-laki menegur dari samping. Tidak, tidak, dia masih hendak mengatakan sesuatu seru Junyan. Tapi lantas teringat olehnya bahwa di lembah itu kecuali dia dan Tuhiatkoh serta si orang aneh, tiada orang lain lagi. Kenapa sekarang bisa muncul suara orang? Waktu ia menoleh, ternyata di belakangnya sudah berdiri seorang tinggi besar, berdandan sebagai sastrawan, yang aneh tangan dan kaki sastrawan ini jauh lebih panjang daripada orang biasa. Ah, siapa dia kalau bukan sastrawan yang pernah menggodanya di telaga seoh serta yang selalu dirindukannya itu. Sedang manusia aneh itu sudah menghilang entah pergi kemana. Kau-kau berulang-ulang Junyan hanya sanggup mengucapkan sepatah kata itu saja, sampai lama baru dia dapat menyambung pula, siapakah kau yang sebenarnya? Tanda tanya. Cai He Siwi bernama Ko, sahut orang itu. Pantah surat yang ditinggalkan di rumah itu tidak ditanda tangani, melainkan tertulis beberapa batang rumput, wui, serta seekor burung belibis tunggal, Ko, demikian Junyan diam-diam membatin. Tiba-tiba teringat pula apa yang pernah terlukis dalam suratnya itu tentang lengtulan, tapi kiam tiruan, teka-teki itu sampai sekarang masih belum dipahaminya. Maka cepat ia menanya pula, wui ah, care bagaimana aku harus memanggil kau? Terserah, asal kau tidak memaki aku sebagai babi, bolahlah, sahut wiko menyerahkan. Rupanya dia pun ingat Junyan pernah menganggap tidurnya di perahu seperti babi mati, maka sekarang sengaja mengungkatnya. Maka tersenyumlah sekarang saling pandang. Wui to aku, kata Junyan kemudian. Leng tulen, kiam tiruan. Sebenarnya apa artinya? Hi, kenapa kau tidak mengetahuinya ujar wiko terheran-heran? Aku benar-benar tidak paham, kata Junyan. Tentang apakah? Aneh. Lalu dari manakah kau memperoleh angleng, sutera merah, itu tanya wiko. Mendengar lagu pertanyaan orang itu sangat serius, seperti sutera merah itu. Mempunyai urusan yang maha penting, maka berceritalah Junyan mengenai pengalaman merebut sengcok ke gua suku giao dahulu dan menemukan kain sutera merah itu dalam gua. Ternyata itu membuat wiko bersuara heran juga. Aneh, sungguh aneh katanya berulang-ulang. Aneh, tentang apakah tanya Junyan tak mengerti. Tapi wiko tidak menjawabnya lagi, sebaliknya berkata, nona lu, urusan ini biarlah kita bicarakan kelak. Sekarang marilah kita pergi ke cok yang hang dahulu. Mungkin hari ini akan kedatangan iblis raksasa, jangan kita terlambat keramaian itu. Biasanya Junyan sangat suka menuruti wataknya sendiri, tapi kini, menghadapi si sastrawan ini, ia menjadi penurut sekali. Segera ia terima ajakan itu. Tapi, nona lu, apakah aku tetap panggil kau nona lu, atau sebutkah laut tetanya wiko dengan tertawa? Emangnya dengan pakaian ku ini, apakah kau kira sesuai menyebutku nona segala? Tanda tanya ujar Junyan dengan geli. Apalagi aku sengaja hendak bergurau dengan suhoku, biar dia tercengang nanti bila sudah mengenali aku. Begitulah sambil bicara, mereka terus meninggalkan lembah kematian itu untuk kembali ke cok yang hang. Wiko aku, sebenarnya siapakah gurumu? Sungguh hebat sekali ilmu silatmu, ujar Junyan di tengah jalan. Tapi wiko hanya tersenyum sambil menggeleng, katanya, guruku tidak perbulahkan aku menyebutkan nama mereka pada orang lain. Semalam aku malah disangka muridnya Tokpoh Kindun Ki Gautian. Eh, kiranya gurumu tidak hanya satu saja tapi lebih dari seorang? Lantas ada berapa orang, tentunya dapat kau katakan bukan ujar Junyan. Nyata gadis ini sangat peliti kata-kata mereka di waktu wiko menyebutkan gurunya telah dapat ditangkapnya dengan baik. Ada dua orang, jawab wiko kemudian. Junyan mengangguk dan tidak menanya lagi. Tidak lama mereka sampailah di atas Chok Yang Hong, ternyata di situ sudah bertambah beberapa puluh orang lagi, hingga seluruhnya ada lebih dua ratus orang yang hadir. Mereka tersebar bebas sendiri-sendiri, ada yang duduk-duduk pasang ngomong, ada yang lagi main catur, dan macam-macam jalan untuk melewatkan tempo senggang. Junyan mencoba mencari Asyu di antara orang banyak itu, tapi tidak ketemu. Diam-diam dia heran, menurut wata Asyu yang pendiam itu, tidak mungkin suka keluyuran kemana-mana, lantas kemana gadis itu? Jangan-jangan terjadi apa-apa atas dirinya. Marilah kita mencari tempat duduk yang cocok. Tiba-tiba wiko berkata padanya terus menyusur di antara orang-orang banyak itu. Ketika semua orang melihat datangnya kahlotoa bersama wiko, diam-diam mereka sama melengak, wiko sudah mereka kenal karena keonarannya siang tadi, kini berkomplot pula dengan seorang kahlotoa yang jahil belum lagi sikah loji yang masih belum muncul. Melihat sorot metu semua ditujukan kepada mereka, Junyan sama sekali tidak ambil pusing. Dengan lagak loji yang pua ia terus berjalan ke depan dengan lagak leher dan membusung dada. Sampai di depan satu meja, di situ hanya berduduk satu orang lelaki setengah umur yang tidak mereka kenal. Untuk maju lagi sudah tidak banyak tempat lowong. Selagi wiko belum ambil ketetapan apakah duduk saja di meja yang masih kosong itu tiba-tiba terdengar suara berak ada orang mengebrak meja sambil memaki, hektometer, macam apa? Tanda tanya. Lagaknya melebih bulim ciampuwe. Segera Junyan berpaling, ternyata yang memaki itu bukan lain daripada lelaki setengah umur yang duduk sendirian itu, dengan mata melotot ia sedang menatap Junyan. Tidak kenal dan tanpa sebab dimaki, kontan saja Junyan hendak balas unjuk gigi, tapi keburu dicegah wiko, katanya dengan tersenyum, saudarakah, tidak salah juga teguran kawan ini, marilah kita duduk saja di sini. Sudah tentu Junyan penasaran dimaki orang, malahan hendak duduk bersama satu meja dengan orang itu. Tapi belum ia membantah wiko sudah menariknya buat duduk di hadapan lelaki setengah umur itu. Di luar dugaan, tiba-tiba lelaki itu membentak pula, enyah, di sini bukan tempatmu. Karuan Junyan hampir meledak dadanya oleh kekurang ajaran orang. Kontan makian yang lebih kotor hendak dikirim ke alamat si lelaki setengah umur itu, kalau tidak keburu terdengar suara liok haptong culipong dari meja samping, cuan rumah sebentar akan keluar, maka para hadirin suka menghormatinya, janganlah bikin ribut dahulu. Harap kawan dari Pilik Pei suka tenang. Baru sekarang tahu sebabmu sebabnya. Kiranya orang ini adalah dari golongan Pilik Pei, pantas sengaja cari-cari hendak bikin gaduh, sebab penglui dari golongan pukulan geledek itu pernah dijatuhkan asyul di tengah perjalanan tempoh hari. Dalam pada itu Wiko sudah duduk di hadapan orang Pilik Pei itu terpaksa Junyan ikut duduk. Cai Hashiwi namako, dan saudara ini kahlo toa, dengan tertawa Wiko lantas perkenalkan pada orang itu. Dan entah siapa nama saudara yang terhormat? Karena yang bertanya adalah Wiko pula ditegur oleh lipong tadi maka orang itu tidak enak hendak umbar amarahnya lagi, sahutnya, Cai Hashi Tio, bernama Tiong Pat. Oh, kiranya Sobat Tio, ujar Wiko. Dan baru selesai dia berkata, sekonyong anak murid Pilik Tio Intia Seng yang bernama Tiong Pat itu menjerit sekali, kedua tangannya yang menahan di atas meja sambil melototi Junyan tadi tahu-tahu terpental ke belakang, sampai balok kursi yang buat kursi duduknya juga ikut mencelat hampir menindih orang lain. Perubahan ini benar datangnya sekonyong-konyong, jangankan orang lain tak tahu apa-apa yang sudah terjadi, sampai Junyan pun tidak mengerti duduknya perkara. Sebaliknya Wiko terus berkata lagi dengan tertawa, ah, kenapa kawan Tiong kurang hati-hati? Habis berkata, ia kebas lengan bajunya, Junyan ditariknya untuk menuju ke meja yang lain. Karena Wiko membuka suara, barulah orang lain tahu di alah yang menyebabkan Tio Tiong Pat terpental, tapi kira bagaimana melakukannya, orang itu sama bingung. Hanya tokoh seperti Tito Tu, Chio Ham, Boho Atsutai, dan lelaki jelek yang mengaku bernama Hwe Etek serta Lipong yang paham apa sebabnya Tio Tiong Pat roboh terpental, wajah mereka rada berubah dan saling berpandangan, nyata mereka dapat melihat ketika berduduk tadi, Wiko telah menahan meja juga dengan sebuah tangannya. Pasti pada saat itulah Lwe Kangnya yang hebat terus melontarkan untuk menghantam Tio Tiong Pat hingga terpental oleh tenaga dalam yang maha hebat itu. Sungguh susah dipercaya seorang muda sudah memiliki luakang setinggi itu. Dalam pada itu Tio Tiong Pat telah merangkak bangun, mukanya merah padam, mungkin sekarang sudah tahu rasa ia tak berani tinggal lama lagi, cepat saja ia lari turun gunung sifat kuping. Maka dengan lagak yang dibuat, sengaja Jun Nian mengerling sekelilingnya dengan Jumawa. Ternyata di antara hadirin sebanyak itu, tak dilihatnya sang guru, yaitu Tong Tian Xin Mojiao Peking. Begitu pula Asiu masih tak kelihatan bayangannya. Segera ia pun menanya Lipong, numpang tanya, Li Heng, kenapa di antara hadirin sebanyak ini masih kurang lagi seorang tokoh yang terkenal? Siapakah yang kah laut temaksudkan tanya Lipong? Tong Tian Xin Mojiao Peking dari Jing Xia, sahut Jun Nian. Oh, kiranya kah laut terkenal dengan lo jauh ujar Lipong. Ah, kami hanya sobat lama saja, kata Jun Nian sengaja membual. Malahan banyak di antara kepandain lo jauh diakinkan ketika saling tukar pikiran dengan aku meski bilang tukar pikiran waktu belajar, tapi dibalik kata itu seakan-akan bermaksud Jiao Peking yang belajar dari dia. Oh, kiranya begitu seru Lipong, tapi diam-diam dalam hati ia merasa geli, ia pikir kah laut ini selalu suka menggoda orang, kini sengaja pula membual atas namanya Tong Tian Xin Mojiao Peking, pasti nanti kau akan tahu rasa. Ternyata pikiran Lipong itu bukannya tidak beralasan, sebab si lelaki bermuka jelek yang duduk di seberang Jun Nian yang dikenal sebagai HW Etek itu, sebenarnya Jiao Peking dalam penyamaran. Ilmu penyamaran Jun Nian dipelajari dari sang guru, sudah tentu penyamaran Jiao Peking itu jauh lebih susah dikenali Jun Nian. Sebaliknya Jiao Peking pun tidak nyana bahwa si kahlotoa yang jahil itu adalah muridnya, terutama si gadis itu berteman asiu yang aneh. Sementara itu karena kata tadi rupanya sangat menarik perhatian orang banyak, Jun Nian semakin mendapat angin, segera ia menyambung lagi, padahal Xiao Jiao pakai julukan Tong Tian Xin Mo, sebenarnya rada berlebihan, kata Tong Tian, mencakup jagat, masakan begitu mudah digunakan dia, sedangkan Tok Peking yang guna loki juga cuma menyebut dirinya gitian, kebanggaan jagat, saja. Sungguh terlalu berani pembualan Jun Nian, ia telah menyebut Jiao Peking sebagai Xiao Jiao kecil, sebaliknya menyebut Ki Gou Tian sebagai loki atau ki tua. Karuan semua orang ikut tersentak oleh mulutnya yang besar itu. Meski guli, akhirnya HW Etek alias Jiao Peking Tulen itu, tidak tahan juga, katanya dengan dingin, entah kawankah ini berusia berapa sekarang, kenapa menyebut Tong Tian Xin Mo itu sebagai Xiao Jiao? Memangnya sejak bertemu di tengah jalan Jun Nian sudah sirik terhadap lelaki bermuka jelek ini, kini orang lain tidak berani menanya, justru orang yang dibenci inilah yang buka suara, maka sahutnya dengan melirik hina, soal umur kenapa mesti heran. Di kalangan bulim sutit lebih tua dari susok juga tidak sedikit. Eh, jadi tingkatan saudara tentunya lebih tinggi dari Tong Tian Xin Mo tanya Jiao Peking sengaja. Memang, sahut Jun Nian, tingkatan kini memang selisih satu angkatan. Ternyata jawabannya ini ada benarnya juga. Dia memangnya adalah muridnya Jiao Peking, dan tingkatannya mereka jadi selisih satu angkatan. Cuma dari lagu suara jawabannya ini, bagi pendengaran orang lain menjadi seperti di Allah yang lebih tua setingkat. Aha, jika begitu tentu saudara benar orang bulim Ciam Pua, kata Jiao Peking menjengek. Marilah, biarku suguh secawan sekedar sebagai penghormatanku. Habis berkata, poci teh di atas meja terus diangkatnya, menyusul sedikit poci bergerak, tau-tau seutas air teh terus mancur dengan cepat dan kerasnya ke suatu cawan kosong di atas meja Jun Nian. Penaga dalam yang diunjukkan oleh Jiao Peking ini, sungguh di antara hadirin itu tiada yang mampu melakukannya. Karuan sekarang lah Jun Nian baru terkejut dan insaf menghadapi seorang kosen. Pantas hari itu Asyu sudah memperingatkannya bahwa orang ini mempunyai lewekang yang tinggi. Kalau melihat kepandainya menyemburkan air dalam poci dengan tekanan. Penaga dalamnya, terang ilmu kepandainya ini tidak di bawah gurunya sendiri, yaitu Tong Tian Xin Mo. Teringat pada sang guru, hati Jun Nian menjadi tergerak. Baru sekarang dia insaf kata bualannya benar-benar rada keterlaluan. Cepat ia berpura-pura berjongkok dan sekilas melirik ke kuduk kepala lelaki jelek itu. Sungguh tak kepalang terkejutnya Jun Nian, Ternyata di kuduk kepala orang itu ada sebutir andeng-andeng merah besar. Andeng demikian itu diketahuinya terdapat juga pada kuduk kepala sang guru. Maka teranglah tidak mungkin di dunia ini ada dua orang yang serupa, tidak usah disangsikan lagi pasti orang yang dihadapannya ini adalah gurunya sendiri. Apalagi bila sebentar sang guru juga hendak mengujahnya dengan lewekang, tentu celakalah baginya. Sedang Jun Nian kerupukan sendiri, tiba-tiba terlihat tuan rumah yaitu Jing Ling Chu, sedang keluar dari kuduknya dengan wajah muram. Karena itu suara ramai tadi menjadi sirap, sebagai gantinya semua pandangan dipusatkan kepada imam itu. Sudah sampai di tengah orang banyak, Jing Ling Chu memandang sekelilingnya, ia mendehem sekali, lalu dengan suara yang berat ia berkata, lebih dulu banyak terima kasih atas kedatangan para sobat. Adapun undangan Pinto kali ini tujuannya ialah supaya kita beramai mengenal sobat aneh dari bulim yang luar biasa. Muka sobat ini sudah rusak dan sukar dikenali, entah tergoncang soal apa, sampai pikirannya juga kurang waras, malahan tak bisa bicara dan tak bisa melihat. Untuk ini, Pinto telah minta dua bantuan dari tabib pandai yang kita sudah sama-sama mengenalnya, yaitu Cokak Seng dan Siang Tim di antaranya berdua, akan tetapi kedua ahli ini kini pun angkat tangan tak berdaya, sekarang jalan lain tidak ada kecuali sobat ini dihadapkan pada para hadirin untuk bantu mengenalinya. Sebenarnya tanpa diminta semua hadirin itu pun sudah tahu maksud tujuan undangan Jing Ling Chu kepada mereka itu. Yang mereka herankan ialah betapa hebatnya orang aneh itu, hingga kedua tokoh pertabiban seperti Cokak Seng dan Siang Tim juga tak berdaya mendapatkan tanda asal-usul orang aneh itu. Sementara itu dari dalam kuil tampak keluarlah seorang yang mukanya sangat menyeramkan, di belakangnya ikut dua orang, yang satu lelaki dan yang lain wanita, mereka adalah kedua tabib tersohor yang disebut tadi. Sedang orang berwajah jelek itu bukan lain adalah si orang aneh itu yang memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi asal-usulnya masih menjadi pertanyaan itu. Diam-diam semua orang tercengang melihat muka orang aneh itu, mereka heran oleh sebab apakah hingga muka orang berubah begitu macam. Dan karena sudah begitu rupa, dengan sendirinya juga susah untuk dikenali lagi. Sejenak kemudian terdengar Jing Ling Chu berkata pula dengan menghela nafas, sobat aneh ini, bukan saja lelukangnya sudah sangat sempurna, bahkan terhadap ilmu. Tunggal dari golongan lain juga diakini dengan baik. Cuma sayang, mukanya justru telah rusak begini rupa. Kini jalan lain tidak ada kecuali mesti minta bantuan para hadirin, mungkin di antara siapa yang dapat mengenalinya. Akan tetapi meskipun ucapan Jing Ling Chu itu diulang lagi, tetap tiada seorang pun yang tahu asal-usul orang aneh itu. Hanya Jiao Pek, King yang menyamar sebagai hawe etek itu, tampak berkedip dengan sinar matu yang berkilau, seperti tertarik oleh sesuatu. Sampai lama sekali keadaan tetap hening, ketika tiba-tiba terdengar seorang berseru, tentang diri sobat aneh ini, barangkali aku tahu sedikitnya tahu persoalannya. Semua orang tercengang oleh seruan orang itu, pandangan mereka seketika diarahkan pada orang yang bersuara itu, ternyata ia bukan lain adalah si Binalo Jun Yan. Jing Ling Chu menjadi girang, tanyanya cepat, eh, jadi kaheng mengetahui seluk-beluk sobat aneh ini, silahkan menerangkan lekas. Tapi Jun Yan sengaja jual mahal, dia melantur-lantur jauh dulu, habis itu baru bercerita apa yang pernah didengarnya dari Asiu tentang Ang Jin Kin hingga ayah Asiu ikut tewas. Sedang Siang Hiap yang mukanya serta ditutupi selapis kain itu tanpa sengaja telah disingkat ibu Asiu dan dalam kagetnya Siang Hiap terus minggat entah kemana perginya. Dari mana kau bisa tahu semua itu tiba-tiba Jiao Pek, King menanya dengan sorot metu curiga. Namun Jun Yan masih berlagak serba tahu, dengan ogah-ogahan baru dan menjawab, Tentu saja aku tahu, malahan aku tahu Ang Jin Kin yang meninggalkan seng suami mencari obat akhirnya tewas di tepi sebuah kolam, di sebelah lagi terdapat tiga kerangka tulang yang tak dikenal, dan pula tiga macam senjata aneh. Senjata macam apa tanya Jiao Pek, King dan Lipong berbareng? Katanya berbentuk gada yang disebut Tui Hang Hoan, Sahut Jun Yan. Hi, itulah senjata tunggal milik Bong San Sem Sia selu beberapa orang di antara hadirin. Ya, jika begitu, apakah mungkin Ang Jin Kin tewas di tangan Bong San Sem Sia itu? Tanda tanya ujar Jing Ling Curagu-ragu. Benar, pasti begitulah soalnya, tiba-tiba dua orang Piao Tau Si Giam ikut menimbrung. Dahulu ketika di tengah jalan, dalam suatu pengawalan Hun Lam, pernah kami melihat Siang Hiap dan Ang Jing Kin berdua di uber empat orang, kecuali Bong San Sem Sia, ada lagi yang ku kenal sebagai Siowye Auesu Chu Hang Tin. Baru sekarang semua orang ingat pada Chu Hang Tin. Aneh juga semua orang yang diundang semua sudah hadir, kenapa Siowye Auesu itu tidak tampak batang hidungnya? Jika begitu, apakah Sobat Aneh ini adalah Sam Siang Sintong Siang Hiap ujar Jing Ling Cu ragu-ragu? Kalau mengingat kepandayan Siang Hiap, rasanya belum setinggi Sobat Aneh ini. Pendapat Jing Ling Cu ini membuat semua orang ikut bersangsi. Memang kalau melihat ilmu silat yang dimiliki orang aneh ini, terang tidak mungkin dapat dicapai oleh Siang Hiap yang mereka kenal. Dan selagi Jing Ling Cu hendak menanya pula, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang yang sangat keras seperti bunyi guntur, mana orangnya begitu berani menghina pilih pe kita. Sungguh celaka murid semacam kau ini, bikin malu-melulu. Menyusui mana, muncullah dari bawah tiga orang, dua di antaranya bukan lain ialah Hong Lui dan Tio Tiong Pet yang telah dibikin keok oleh Asyu dan Wiko itu, sedang seorang lagi sudah lanjut usianya, kepalanya botak, jidatnya lebar, matanya bersinar. Melihat orang tua ini, seketika semua para hadirin hampir semua berdiri menyambut dengan hormat sambil menyapa, In Lo Chiang Pua, In Lu Heng, In Lau Pek dan macam panggilan lagi. Kiranya dia bukan lain adalah Chiang Bun Jin daripada pilih pe yaitu gurunya Ong Lui yang terkenal dengan pukulan geledeknya In Tia Seng. Ia tidak begitu pusing akan panggilan orang itu, tapi hanya mengangguk-angguk acuh ta'acuh. Habis itu terus menghampiri Jing Ling Chu, katanya sambil Kiong Chiu, Jing Ling To Tiang, maafkan atas kedatanganku yang ceroboh ini. Tapi betapapun aku anggap Toheng takkan berpeluk tangan nama baik adikmu ini dihina orang. Habis ini tiba-tiba ia membentak kepada Ong Lui berdua, mana orangnya yang coba-coba hendak menghancurkan pamor pilih pe kita. Kenapa kalian bungkam saja? Sambil celingukan Kion kemari Ong Lui mendapatkan Jun Yan dalam penyamaran itu, katanya pada Sang Guru. Inilah keparat itu masih ada lagi seorang lebih muda, entah sembunyi kemana batang hidungnya sekarang tak kelihatan. Ya, dan ini pula yang satu yang telah main bokong itu sahut Tio Tiong Pet. Kiranya inti yang sang ini sangat dihargai di dalam buling berhubung budi luhurnya. Cuma ada satu kekurangannya lah suka memelah orang sendiri peduli salah atau benar. Sampai anjing piaraannya tidak boleh disentuh orang. Apalagi kini dua muridnya yang dihina dan dikecundang orang, karuan ia sangat murka. Hektometer, kiranya hanya demikian ini macamnya, jengeknya kemudian ke arah Jun Yan dan Wiko. Jika kalian sudah berniat akan menghancurkan nama baik pilih Pei, marilah kenapa tidak letas ikut ke bawah gunung sana. Nyata ia masih mengindahkan Jing Ling Chu sebagai tuan rumah dan tidak mau mengacaukan pertemuan orang banyak itu, maka menyuruh Jun Yan berdua ikut ke bawah gunung untuk membuat perhitungan. Namun Jing Ling Chu mencoba melerainya, katanya, In Heng, harap sabar. Kedatanganmu ini sangat kebetulan, mungkin kau akan membantu mengenali sobat aneh itu sebagai Sam Xiang Tong Xiang Hiap dahulu. Xiang Hiap mau tak mau Ntian Seng menegas dengan heran. Mana mungkin mukanya berubah begini? Ya, air mukanya sebab apa telah menjadi begitu rupa, kata Jing Ling Chu. Tapi sobat ini benar-benar luar biasa, berbagai ilmu silat dari segala aliran yang paling lihai dimilikinya. Boleh jadi pukulan geledek dari In Heng juga dipelajarinya. Ah, omong kosong, sahut inti yang san, sudahlah, silahkan kalian urus persoalanmu sendiri. Aku sendiri biar bikin perhitungan dulu dengan kedua bocah ini, maafkan kalau aku mesti bikin ribut di depanmu ini. Habis itu, tiba-tiba ia menatap Jun Yan dan Wiko pula sambil membentak. Binatang kecil, kenapa tak lekas turun gunung? Tanda tanya betapapun sabarnya Wiko, akhirnya ia mendongkol juga. Sambil mengkerut kening, segera ia menyindir, In Lo Ciam Pual, dengan kedudukanmu di kalangan bulim yang terhormat. Kenapa kelakuanmu pun seperti tukang pukul gemereng di jalan raya? Intian Seng menjadi murka oleh olok itu, bentaknya gusar, kurang ajar benar. Kalau aku tidak memberi hajaran padamu, tentu kau belum kenal tingginya langit dan tebalnya bumi. Habis bersuara, tahu-tahu orangnya sudah menubruk maju. Namun Wiko dan Jun Yan sudah siap siaga, cepat mereka yang menjadi sasaran menghindar, krak, krak, kursi-kursi itu seketika hancur kenaga berukan tangan L.N.Tia Seng yang luar biasa itu. Eh, eh, kiranya In Lo Ciam Pua hendak membawa kursi ke bawah gunung? Silahkan masih Jun Yan berolok-olok sambil tertawa dingin. Tapi tiba-tiba angin pukulan geledek telah menyambar lagi ke arahnya, ternyata Intian Seng telah melontarkan pukulan pula. Baiknya Wiko keburu menarik Jun Yan ke pinggir, sekali ini meja besar di hadapan mereka yang menjadi korban terus mencelat persis ke tempat duduknya Jiao Pek King. Begitu hebat dan keras sameran meja itu, orang lain kalau tidak mampus, tentu akan babak belur ketimpa meja nyasar itu, namun tanpa menoleh sedikitpun, begitu meja itu mendekat, Jiao Pek King hanya jentikan jarinya ke samping hingga meja itu menyambar kembali ke arah Intian Seng. Lekas jago tua ini memukulkan kedua tangannya, maka terdengarlah suara gedubrakan yang keras, meja itu telah hancur kena dipukul geledeknya. Intian Seng terkesiap, ia memandang sekejap ke arah Jiao Pek King, ia heran seorang bermuka jelek itu memiliki luakang sebegitu tingginya. Rasanya selama ini tak pernah didengar dan dikenalnya. Hektometer, hebat juga kepandaian saudara, sebentar lagi bila perlu aku pun akan belajar kenal, jengeknya kemudian. Lekas Jing Ling Chu mendekati Intian Seng dan membisikinya, In Heng, harap kau jangan salah mata, dia adalah samaran lo Jiao, masakan sobat lama tak dikenal lagi. Mendengar itu Intian Seng menjadi kaget, lapandang sekejap pula ke arah Jiao Pek King lalu bungkam tak berani garang lagi. Betapapun asemnya Intian Seng terhadap momok seperti Tong Tian Sin Mo itu, mau tak mau ia pun rada jari. Dalam pada itu Jing Ling Chu lantas bertanya pula pada Jun Yan, jika menurut cerita kah Heng tadi jadi sobat ini adalah siang hiap. Tetapi sebab apa mukanya menjadi begitu rupa, apakah kah Heng juga dapat memberi keterangan? Tapi belum juga Jun Yan menjawab sekonyong-konyong wajah Jing Ling Chu berubah, begitu pula Jiao Pek, King, Lipong, Intian Seng dan gembong-gembong lainnya. Kiranya pada saat itulah, dari bawah gunung tiba-tiba terdengar semacam suara yang sangat aneh, suara itu panjang melengking lambat tapi nyaring sekali, hingga seperti bunyi suara di tepi telinga yang mendengarnya. Segera para gembong persilatan itu dapat menduga bahwa gerungan suara siapakah itu. Tentu bukan lain adalah tokoh Tian Gun Ki Go Tian. Terpengaruh oleh suara itu segera ada beberapa orang yang bernyali kecil hendak mengeloyor pergi. Tapi belum sampai mereka melangkah, tiba-tiba terdengar suara bentakan, siapapun tidak boleh angkat kaki. Menyusul mana dari bawah gunung muncul seorang Tauto yang bertubuh tinggi besar dengan lagak congka. Begitu melihat, Jun Yan menjadi geli sebab segera dikenalinya Tauto itu bukan lain adalah Ngo Seng yang pernah digodanya tempoh hari. Tapi diam-diam ia mencetawai lagak Ngo Seng yang tengik itu, ia pikir sebentar lagi Tauto itu kudu diberi rasa lagi supaya kapok. Tapi ia pun teringat akan komplotan Ngo Seng bernama Ki Go Tian yang akan datang ke Chok Yang Hong. Terutama kepandainya Ki Go Tian yang sudah diketahuinya itu, mau tak mau hatinya menjadi kebat-kebit. Sementara itu ia lihat Ngo Seng sedang sesumbar pula, nah, dengarlah semua orang. Sebentar lagi Ki Go Tian, Ki Lo Chiampo akan tiba, beliau suruh aku datang memberitahukan lebih dulu, supaya kalian bersiap-siap menyambut atas kedatangannya. Melihat murid durhaka seperguruannya sekarang unjuk lagak sedemikian menjemukan di hadapan orang banyak, Tito Tzu dari Ngo Taisan ini menjadi murka, bentaknya, Ngo Seng, tutup bacotmu. Kau masih kenal aku tidak? Sejak kau merat, aku sangka akan insaf ke jalan yang benar, siapa tahu kau justru makin mengganas. Hari ini biarlah aku membuat pembersihan lagi perguruan sendiri sambil berkata, ia terus mendekati Ngo Seng. Mendengar suara itu bukan lain adalah suhengnya sendiri yang selama ini menjadi musuh besarnya, Ngo Seng malah bergirang, ia pikir tibalah sekarang saatnya melampiaskan rasa dendamnya. Maka dengan bergelak tertawa segera ia balas mengejek, hahaha kiranya kau lauti. Benar juga ucapanmu tadi memang sudah. Waktunya bikin pembersihan pada perguruan kita, cuma tergantung siapakah yang harus dibersihkan? Marilah maju. Habis berkata, ia bersiap untuk menyerang. Sebagaimana sudah diceritakan, Ngo Seng dan Tito Tu sebenarnya adalah saudara seperguruan. Kalau bicara tentang bakat, Ngo Seng masih jauh lebih tinggi dari suheng, yaitu Tito Tu. Tetapi sebelum tamat belajar, guru mereka sudah dapat mengetahui jiwa Ngo Seng yang jahat. Maka tidak seluruh kepandainya diajarkan padanya. Hal inilah menimbulkan rasa dendamnya Ngo Seng, begitu suhunya wafat. Ia mengambil lari kitab pusaka perguruan, yaitu ilmu Tai Lik Eng Jiao Hoat, cakarelang bertenaga raksasa, yang diandalkan Ngo Taipei itu. Setelah berhasil diakinkan di tempat terpencil, maka makin mengganaslah Ngo Seng di dunia Kang Ou. Kini dihadapan Seng Su Heng yang dipandang bukan tandingannya itu, apalagi sebentar lagi Ki Gou Tian akan tiba juga, sama sekali Ngo Seng tidak gentar. Sebaliknya mendengar sesumbarnya Ngo Seng tadi, Tito Tu tak bisa menahan gusarnya lagi, segera ia mendahului menghantam ke dada, Ngo Seng berkelit ke samping kiri. Tapi tak terduga perubahan serangan Tito Tu sangat cepat, sekali pukul tidak kena, sedikit melangkah maju, segera sikut kanan dibuat menyikut ke lambung musuh lagi. Serangan Tito Tu itu disebut jian kian juntui atau sikutan seribu kati, kalau kena mungkin tulang Ngo Seng akan ambrol semua. Namun Ngo Seng sekarang bukan lagi Ngo Seng dahulu, mendadak ia mengego sedikit, berbareng kelima jari tangan kiri terus mencengkeram ke pundak Tito Tu dengan kecepatan luar biasa. Begitulah kedua seter bekas saudara seperguruan itu serang menyerang dengan sengit. Kekuatan kedua orang ternyata seimbang, tapi Tito Tu juga memusatkan keunggulannya pada menyerang, maka terjadilah keras lawan keras. Sewaktu Ngo Seng hendak melontarkan hantamannya pula ke pundak lawan, tapi secepat itu pula Tito Tu ayun tangan memapak ke depan maka terjadilah tangan beradu tangan dan dua orang sama tergetar mundur beberapa tindak. Dan Ngo Seng hendak menubruk maju lagi, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu di hadapannya sudah menghadang seorang bermuka jelek. Tanpa pikir Ngo Seng, telah mencengkeram pula sekuatnya ke pinggang orang dengan maksud sekaligus menundukan perintang itu. Tak terduga gerak orang itu ternyata cepat luar biasa, seakan Ngo Seng merasa pergelangan tangan sendiri kesemutan, tanpa diketahui bagaimana care orang itu menggerakkan tangannya, tahu-tahu yang kok hiat di pergelangan tangan terjentik hingga tenaga cengkeraman tadi seketika tak bisa dikeluarkan lagi. Sungguh tidak kepalang terkejutnya Ngo Seng, belum sekali gebrak dirinya sudah diatasi seorang lelaki jelek itu, sedangkan Ki Gou Tian yang menjadi andalannya entah kapan baru akan unjukkan diri. Namun begitu, segera ia membentak, siapa kau? Siapa diriku? Tidak perlu tahu. Sahut orang itu yang bukan lain dari Jiao Peking, yang ku hendak tanya ialah kau tadi bilang Ki Gou Tian akan berkunjung kemari, lalu apa tujuan dan pesannya kepadamu? Mendengar orang bertanya tentang Ki Gou Tian, hati Ngo Seng menjadi besar lagi, jawabnya segera, Hektometer, kiranya kau pun mengerti tentang Ki Lo Chiampu. Dia bilang sebentar datang, kalian harus menyambutnya dengan berlutut dan angkat dia sebagai bulim cicu, yang dipertuan agung dari dunia persilatan. Oh 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 oh. Tak ia duga, belum lama lenyap suaranya tahu-tahu pandangannya menjadi kabur, insaf keadaan bakal celaka, maksudnya ia segera hendak angkat tangan menangkis, tetapi sudah terlambat, plak-plak-plak, pipinya telah kena diberondong beberapa kali tamparan oleh Jiao Peking. Memangnya Jiao Peking sudah benci akan kesombongannya Ki Gou Tian, tetapi juga gentar pada kepandainya yang memang tiada bandingannya. Kini melihat cacunguk macam Ngo Seng, juga berani main gila dihadapan orang banyak, segera hawa amarahnya ditumpelekan atas diri Ngo Seng dan memberi persen beruntun yang disebut buheng jiu atau pukulan tanpa kelihatan, yaitu cepat, jitu dan keras. Karun Ngo Seng seperti segagu menelan getah, menderita tak bisa bicara. Begitu kesakitan pipinya yang terkena tamparan itu matanya seakan berkunang dan kepalanya pusing tujuh keliling. Dalam keadaan begitu Ngo Seng menjadi kalap, ia mengerung seperti orang gila, kedua tangannya terus mencengkeram serabutan ke depan sambil memejamkan mat menahan rasa sakit di pipi. Akan tetapi meskipun dua tangannya merauh tiada hentinya ke depan, atau hujung baju lawannya saja tak bisa disentuhnya. Saat itulah dia dengar suara terbahak banyak orang geli bila ia membuka mata, ia sendiri menjadi jengah. Kiranya Jiao Pek King sudah berdiri dua meter jauhnya di sana sebaliknya dia masih terus mencengkeram serabutan tentu saja seperti orang gila hingga menjadi buah tertawaan orang. Dari malung Ngo Seng menjadi murka, kembali dia merangsang maju lagi, tangan kanannya mencakup dari samping dan tangan kiri mencengkeram. Tapi dengan gesit Jiao Pek King memberosot lewat di bawah bahunya, malahan te-iah ayun kakinya mendepak sekali ke bebokongnya hingga kembali Ngo Seng terhuyung ke depan hampir-hampir mencium tanah. Karuan bergemuruh lagi seketika suara tertawa geli orang banyak. Alangkah murkanya Ngo Seng karena dibikin malu begitu rupa oleh Jiao Pek King, mendadak ia balik tubuh, dari bajunya dilolosnya sepasang benda hitam gelap, dengan sorot mata berapi ia membentak, keparat dayarlah aku adu jiwa denganmu. Waktu semua orang menegas, kiranya benda hitam gelap itu adalah sepasang yang jauh atau cakarelang terbuat dari besi yang panjang besar, cakarelang itu tajam terbuka. Di pangkal cakar itu terdapat sebagian gagang untuk pepegangan. Melihat cakarannya yang gelap lain dari yang lain itu, terang telah terendam dengan racun yang sangat jahat. Dalam pada itu Ngo Seng telah menyerang pula dengan geramannya, sebelah cakarelang besi itu dicakupkan ke atas kepala Jiao Pek King, sedang senjata lainnya terus menyodok ke perut. Melihat senjata yang aneh dan berbisa ini, Jiao Pek King tak berani gegabah, lekas ia melompat menghindar. Jiao Heng, waktu sudah mendesak, tak perlu menggoda tikus lebih lama lagi serulipong tiba-tiba. Dengan peringatan itu, Jiao Pek King dapat mengerti sudah hampir waktunya Ki Gou Tian akan tiba, hatinya tergerak tiba-tiba, serunya, coba pinjam golokmu. Tapi belum li. Pong menyahut, mendadak Jun Yan telah mendahului berteriak, pakailah pedangku saja. Menyusul mana melirik sinar hijau terus berkelebat menyambar ke arah Jiao Pek King. Sekali tangan Jiao Pek King merauk, tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang pedang, itulah tungkau kiam milik Jun Yan. Pada saat itu tepat Ngo Gou Seng lagi menyerang pula dengan cakar elangnya dari atas kepala, tanpa pikir lagi Jiao Pek King ngayunkan pedangnya menangkis ke atas. Kering tahu-tahu senjata andalan Ngo Gou Seng itu terasa enteng, untuk sedikit Ngo Gou Seng terkesima, tapi segera dapat dikenali pedang itu seperti senjata yang pernah digunakan Jun Yan tak kalah bersama Asiu melawan Ki Gou Tian tempoh hari. Tanpa merasa, tercetuslah makian dari mulutnya, lalu Jun Yan, kiranya kau budak Hinadina ini pun berada di sini. Sebenarnya maksud Jun Yan hendak melemparkan pedang kepada Sang Guru, maksudnya agar Jiao Pek King bisa lekas bereskan pengacau itu, tak terduga rahasianya malah kena dibongkar oleh Ngo Gou Seng, karuan hatinya tercekat. Benar saja demi mendengar Ngo Gou Seng menyebut namanya Jun Yan, segera Jiao Pek King pun tersadar, ia melotot sekali ke arah Jun Yan dan mengomel, hektometer, kau budak setan ini, sungguh besar amatnya limu. Habis itu, ia cepat sekali tusukan ke arah Ngo Gou Seng. Lekas Ngo Gou Seng menangkis dengan cakarelangnya yang panjang. Dalam keadaan begitu, yang dia harap hanyalah selekasnya Ki Gou Tian bisa datang untuk melepaskan dia dari ancaman bahaya. Akan tetapi, semakin hatinya gopoh, semakin kacau pikirannya lah menjadi lupa barusan cakarelangnya itu kena terpapas oleh pedang lawan, sekarang dibuat menangkis, karuan untuk kedua kalinya senjatanya terkutung sebagian lagi. Dalam kagetnya Ngo Gou Seng terus melompat mundur setombak lebih. Melihat betapa tajamnya pedang itu, Jiao Pek King sendiri pun terpesona, diam-diam ia pun memuji, pedang bagus. Ia tidak lantas merangsek lagi, meskipun Ngo Gou Seng telah melompat mundur, sebaliknya ia telah menyentil batang pedangnya hingga mengeluarkan suara nyaring gemerincing, ketika ia memeriksa huruf yang terukir di gagang pedang, seketika ia terkesima dan berdiri terpaku di tempatnya seperti patung. Sesudah melompat mundur tadi, sebenarnya Ngo Gou Seng terus hendak melarikan diri untuk menyongsong datangnya Ki Gou Tian. Tapi dilihatnya Jiao Pek King seperti orang linglung sambil memandangi pedang yang dipegangnya sendiri dan berdiam kaku seperti orang lupa daratan, ia menjadi girang, sudah tentu kesempatan itu tak disiakan, sekonyong ia melompat maju lagi, sebelum senjata cakarelangnya yang masih ada itu terus mencengkeram ke atas kepalanya Jiao Pek King. Semua orang cukup kenal dengan ilmu silatnya Jiao Pek King untuk menandingi seorang Gou Seng terang masih berlebihan. Tapi mereka pun heran ketika melihat iblis persilatan itu mendadak terpesona oleh tulisan di atas pedang, sementara itu serangan Gou Seng sudah dekat di batok kepalanya, dan dia masih termenung seperti tidak berasa. Baru sekarang semua orang terkejut, terutama Liu Hak Tong Chulipong yang paling karib hubungannya dengan Jiao Pek King menjadi khawatir. Akan tetapi untuk maju menolong terang tidak keburu lagi, jalan satunya, cepat ia meloloskan golok pusakanya Pek Lin Sintu terus ditimpukan ke arah Gou Seng. Tak tersangka, baru saja goloknya melayang terlepas dari tangan, mendadak ada suara bentakan seorang yang keras, satu bayangan telah melesat ke depan secepat kilat, sampai di tengah jalan, Pek Lin Tuh telah disambernya di tangan dan orangnya masih melesat maju terus. Diam-diam Lipong mengeluh, golok yang ditimpukan untuk menolong Jiao Pek King itu telah kena disambar orang, pasti sekali ini loh Jiao Pek King tak bisa terhindar nasib malang. Di luar dugaannya, sekonyong-konyong sinar tajam berkelebat, menyusul terdengarnya kring-kring yang nyaring, pada saat cakarelang Gou Seng sudah hampir berkenalan dengan batok kepalanya Jiao Pek King, tahu-tahu sesosok bayangan berikut sinar golok terus tiba menubruk, sekali sinar golok berkelebat, tahu-tahu cakarelang Gou Seng terkutung pula. Malahan terus terdengar suara jeritan ngeri, sesosok tubuh kontan terpental pergi hingga jauh dan jatuh telentang tak berkutik. Tubuh yang terpental itu adalah bukan lain Gou Seng sendiri. Waktu orang mengawasi bayangan orang tadi, kiranya bukan lain adalah Wiko. Baru sekarang Lipong menghela nafas lega. Apabila ia pandang Jiao Pek King pula, ia lihat iblis itu masih tetap berdiri terkesima di tempatnya sambil mengamati pedangnya yang dipegang itu. Apa yang terjadi di sampingnya barusan itu seperti sama sekali tidak diketahuinya. Wiko sendiri terus mendekati ngeri Gou Seng yang menggeletak kena tendangannya tadi, ia lihat paderi durhaka itu napasnya sudah kempas-kempis tinggal menunggu ajalnya. Gou Seng, inilah ganjaranmu yang setimpal daripada semua kejahatan yang pernah kau lakukan. Jengek Wiko kemudian. Belum lagi suaranya lenyap, tiba-tiba didengarnya Jing Ling Chu, Lipong dan lainnya sama berseru kaget, lo mau tahu apa yang telah kau lakukan. Waktu Wiko menoleh, ia menjadi kaget sekali, kiranya pada saat itu Jiao Pek, King sedang memburu ke arah Lujun Yan Semibari Ayun pedangnya untuk dipergunakan menusuk. Melihat gerak serangan Jiao Pek, King itu bukan gertakan belaka, Wiko terkejut, cepat ia melesat memburu dan mendahului menghantam ke punggungnya Jiao Pek, King. Namun mendadak Jiao Pek, King memutar tubuhnya, beruntun-runtun pedangnya menusuk dan membabat tiga kali hingga Wiko terpaksa ayunkan pik lintu tadi untuk menangkis. Kontan saja Wiko tangannya merasa kesemutan, sekejap itulah Jiao Pek, King sempat melompat ke depan lagi mendekati Jun Yan sambil menceng-cengkeram dengan sebelah tangannya. Untuk mencegah, terang tidak keburu, maka para jagoan yang menyaksikan itu tinggal melongo saja. Jun Yan sendiri terkesima saking kagetnya, ketika melihatnya kelima jari tangan Sang Guru sudah merangsang tiba, tanpa merasa ia terus berteriak. Titik dua suhau, aku-akulah Jun. Ya, aku tahu kau siapa, sahut Jiao Pek, King, dan aku pun ingin tahu pedangmu itu berasal dari mana tanda seru. Sambil meringis kesakitan karena pundaknya dicengkeram Sang Guru, Jun Yan menjawab terputus-putus. Tapi baru sekian ucapannya, tiba-tiba suara melengking tajam yang berkumandang tadi bergema pula dengan kerasnya hingga telinga semua orang seakan-akan peka. Mau tak mau Jiao Pek, King melepas tangan dahulu. Ia tahu sebentar lagi Ki Gou Tian tentu akan muncul. Ketika ia berpaling memandang Jang Ling Chu dan lain, ia lihat semua. Tokoh itu berwajah tegang, hanya si orang aneh yang air mukanya sudah rusak itulah yang tidak menunjukkan suatu perasaan. Dan selagi hendak membuka suara, sekonyong suatu bayangan berkelebat, dari bawah telah meloncat seseorang. Karena datangnya orang itu mendadak sehingga semua orang terkejut, mengira kalau Ki Gou Tian yang telah tiba. Ternyata orang yang datang mendadak ini bukan lain daripada si Yau Jau Isu Chu Hang Tin. Yang paling mengejutkan ialah seluruh badan Chu Hang Tin berlumuran darah, suatu tanda terluka sangat parah. Dengan sempoyongan Chu Hang Tin paksakan diri berjalan maju, ia celingukan Kian kemari, ketika melihat orang aneh itu, cepat berlari mendekati seperti orang kesetanan. Tapi belum lagi mendekat, ia sudah tidak tahan dan ngusruk jatuh sembari memuntahkan darah. Chu Toheng, kau. Jing Ling Chu menanya. Tapi belum habis ucapannya, tiba-tiba terlihat Chu Hang Tin paksakan diri merangkak terus merayap kehadapan orang aneh itu, katanya dengan suara tak lampias, Siang, Siang Heng, maafkan atas dosaku, ini karena cemburu akan cintamu pada, Jing Kin, maka aku telah, telah bersekongkol dengan bongsan Sem Sia dan mencelakai kau hingga, hingga begini rupa. Tetapi, tetapi toh aku tidak mendapatkan, mendapatkan Jing Kin, hahaha. Hehehe sampai di sini, tiba-tiba nafasnya menjadi lemah, sekali kepalanya menunduk, maka putuslah nyawanya. Cepat Jing Ling Chu mendekati dan memeriksa, tapi jiwa Chu Hang Tin memang sudah melayang. Sungguh aneh, ujar Lipong. Jika menurut kata Chu Hang Tin tadi, jadi dia sudah kenal dengan sobat aneh ini sebagai Sem Siang Sintong Siang Hiap, tapi tempo dulu waktu bertemu kenapa sama sekali tak dikatakannya. Li Heng, bukankah kau mendengarkan pengakuannya tadi bahwa dia yang mencelakai sobat aneh ini dengan sekongkol bersama bongsan Sem Sia tentu saja dia tak berani mengaku waktu itu, kata Jing Ling Chu. Benar, Tim Brung Jun Yan. Makanya tempo dulu waktu berkumpul di sini, secara tiba-tiba Chu Hang Tin itu terus melarikan diri dengan tergesa kiranya memang ia telah berbuat dosa. Sungguh rendah kelakuan manusia demikian ini dan peratnya wiko sambil mendekati mayat itu terus direpak ke bawah jurang. Tendangan bagus, tiba-tiba seorang berseru memuji dengan nadanya yang melengking. Karena suara yang lain daripada yang lain itu, seketika semua orang berpaling. Dan mereka menjadi kaget ketika tahu-tahu melihat ada seorang setengah umur dengan dandanan yang sangat mecis sudah berduduk di satu kursi. Orang itu duduk tenang dengan wajahnya yang senyumukan, gusar tidak, matanya setengah meramelek, tapi menyorotkan sinar tajam. Sungguh tidak terkatakan terkejutnya semua orang, sebab bagi Jing Ling Chu, Lipong, Jiao Pek, King dan Jago Kawakan sama mengenali orang itu bukan lain adalah tokoh Tian Gin Qi Gou Tian yang menggentarkan itu. Di bawah pengaruh perbawah Qi Gou Tian, suasana menjadi sunyi senyap, tiada seorang pun berani buka suara, bahkan bernapas pun ditahan. Dalam pada itu sinar metu Qi Gou Tian yang tajam itu telah menyapurata semua orang yang hadir di sini, katanya kemudian, hektometer, banyak juga yang datang, ada beberapa muka baru tampaknya. Dan dimanakah Xiao Jiao? Rupanya dia tak mengenali Jiao Pek, King yang sudah menyamar itu. Dan beberapa muka baru yang dimaksudkan itu dengan sendirinya meliputi Jiao Pek, King dan Lu Jun Yan yang menyamar, serta Wiko. Nyata daya ingatan Qi Gou Tian memang sangat kuat, meskipun berselang puluhan tahun, namun muka-muka lama seperti Inti Yang Seng, Ti Toto dan lain-lain yang pernah dilihatnya masih belum terlupa, dari ini dapat dimaklumi kalau memang dia mempunyai otak tajam. Sedangkan yang ditanya melulu olehnya Jiao Pek, King sendiri, suatu tanda orang-orang lain sama sekali tak terpandang sebelah mata olehnya, hanya Jiao Pek, King saja sedikitnya masih dihargainya. Di lain pihak Jing Ling Chu, Lipong diam-diam berdebar-debar, mereka tidak sanggup membayangkan entah apa yang akan terjadi dengan datangnya iblis besar itu. Benar saja segera terdengar Qi Gou Tian mulai buka suara dengan sikap yang angkuh dan sombong, Jing Ling Chu, kabarnya kau yang menjadi promotor mengundang semua orang bulim ini kemari, tentukah sengaja hendak menghadapi kedatanganku ini bukan? Diam-diam Jing Ling Chu berkeringat dingin, tidak diduga bahwa orang bisa menanya demikian padanya. Namun begitu, meskipun dijeri pada Qi Gou Tian, Jing Ling Chu bukan manusia pengecut, walaupun nanti akan menerima segala akibat buruk tapi sebagai seorang ksatia, Jing Ling Chu rela menghadapinya. Maka dengan gagah berani segera ia pun menjawab, pertanyaan Kilo Chiampu ini membuat Kin Chai Ha tidak mengerti. Adapun berkumpulnya para kawan ini di sini adalah memang atas undanganku, tetapi dikatakan untuk menghadapi kedatangan Kilo Chiampu inilah yang agak mengherankan. Jun Yan menjadi geli mendengar tanya-jawab itu, sebab dia tahu kedatangan Qi Gou Tian ke atas Chiok Yang Hang ini tak lain tak bukan adalah garanya tempoh hari bersama Asiu. Sudah tentu Jing Ling Chu merasa bingung oleh dakwaan Qi Gou Tian itu. Dalam pada itu Qi Gou Tian telah berkata pula, hal itu sementara ini tak perlu aku usut lebih jauh. Yang pasti sekarang ialah maksud kedatangan tentulah sudah kalian ketahui tahun yang lalu aku telah berjanji untuk muncul kembali pada Xiao Jiao, dan sekarang dia sendiri ketakutan sampai batang hidungnya tidak kelihatan. Baiklah, untuk menepati janji itu, sekarang juga aku memberi kesempatan kepada siapa di antara kalian untuk maju unjukkan kepandaian apa yang dimilikinya, apabila tiada nilainya yang dapatku pandang, hayolah lekas kalian berlutut menyembah padaku sebagai bulim cicun. Sungguh tidak kepalang mendongkolnya Jing Ling Chu hingga mukanya merah padam. Tapi sebelum ia menyahut, di sebelah sana tiba-tiba seorang yang sedang tertawa terkekeh-kekeh. Siapa kau bentaki Gou Tian dengan murka? Apalah yang kau tertawakan? Ah, Cai He hanya seorang bubeng siaukat, prajurit tak bernama, rasanya tiada harganya untuk dikenal Kilo Ciam Pua, sahut orang itu bukan lain daripada Wiko. Tentang gelaran Kilo Ciam Pua tadi yang menganggap diri sendiri bulim cicun, Cai He menjadi heran siapakah yang menganugerahkan pada Kilo Ciam Pua. padahal menurut pengetahuanku sejak dulu kalah hingga kini, sampai Tatmo Cun Chia, Tio Sem Hang dan tokoh-tokoh lain yang menjagoi di jamannya juga tiada yang berani menerima gelaran itu. Maka Kilo Ciam Pua sukalah memikir lebih panjang akan soal ini. Gusar sekali Ki Gou Tian ada orang yang berani membangkang keinginannya. Tetapi lahirnya tenang dan dingin saja, sahutnya kemudian dengan kalem, jadi menurut kau, aku tidak sesuai untuk memperoleh gelar bulim cicun itu. Namun Wiko hanya tersenyum saja tidak menjawab. Karuan Ki Gou Tian bertambah murka. Keparat, ia memaki, bolehlah kau mencoba apakah aku sesuai menjadi bulim cicun atau tidak. Habis berteriak, mendadak orangnya bersama kursinya terus meloncat ke atas hingga membawa samberan angin santar, ketika kursinya menurun dan tegak di atas tanah lagi, jaraknya dengan Wiko sudah tinggal beberapa kaki saja jauhnya. Menyusul mana sebelah lengan bajunya Ki Gou Tian mendadak mengebaskan ke depan. Wiko insyaf apabila terkena oleh tenaga kebasan gembong persilatan itu, pasti tubuhnya akan melayang ke bawah jurang seperti layangan putus benangnya. Maka ia tidak berani menahannya berhadapan, lekas ia mengisir ke samping hingga samberan angin kebasan itu menyerempet lewat di atas kepalanya. Begitu keras angin itu hingga muka Wiko sampai merasa panas pedas. Lekas Wiko hendak berlindung dengan mengalingkan tangan ke mukanya sendiri, tapi terdengar Kigo Tian tertawa dingin sekali, menyusul kebasan lengan baju yang lain sudah tiba lagi. Sungguh tidak diduga Wiko bahwa kebasan lawan bisa begitu cepat lagi luar biasa kekuatannya, ketika hendak berkelit pula, tak urung tubuhnya tergoncang pergi hingga lebih setombak jauhnya. Melihat Wiko terancam, terpaksa jago-jago lainnya tidak bisa tinggal diam, Lili Pong memutar goloknya Pek Lin Tu, seketika sinar kemiluan berhamburan ke atas kepalanya Kigo Tian. Sedangkan Bo Hoat Ta Isu pun ayun kebutnya hingga bulu kebut itu mekar bagaikan setangkai bunga raksasa terus mencakup ke muka Kigo Tian. Begitu hebat dan cepat serangan kedua Tokah Hong Tong Pei dan Gobi Pei bagi orang lain, pasti susah menghindarkan diri dari serangan berbareng itu. Tetapi Kigo Tian memang tidak malu sebagai seorang gembong yang disegani, mendadak ia tertawa panjang. Tau-tau orangnya berikut kursinya terus membal ke belakang, hingga susah diketahui kira bagaimana ia dapat menembus sinar golok dan kebut itu mengurung ke atas kepalanya itu. Hahaha. Kigo Tian tertawa sesudah menurun kembali di tempatnya semula, katanya, hanya dengan kepandaian seperti kalian ini mau melawan aku? Haha. Lebih mirip seperti capung menubruk cagak belaka. Namun sebagai seorang yang di Pertuan Agung di dunia persilatan, tidak mau aku sembarangan turun tangan, biarlah kalian yang mesti menilai kekuatan masing-masing sendiri. Bila mau, tiada seorang pun di antara kalian yang sanggup menahan sekali hantamanku. Sekarang apa yang akan kalian katakan lagi? Kenapa tidak lekas menyembah padaku? Keparat, Jahanam sekonyong terdengar suara makian orang. Menyusul di antara orang banyak telah melompat keluar seorang laki tinggi besar bersenjata sebilah kapak besar terus menubruk Ki Goutian. Begitulah laki kasar itu melompat keluar segera Jingling Chu, Lipong dan jago lain sama mengetahui kepandayan orang, tiada artinya kalau berani menyentuh Ki Goutian artinya sama dengan hantar jiwa belaka. segera Jingling Chu berseru, tahan dulu saudara mundurlah. Akan tetapi lelaki itu terus merangsang maka terpaksa Jingling Chu melesat maju sembari lolos pedangnya, begitu pula Tai Jing Sian Chu Chiyong Hem pun lekas melompat ke depan dan tanpa berjanji kedua pedang mereka terus menusuk ke arah Ki Goutian dari belakang. Meskipun serangan dari belakang itu dilakukan dua jagoan terkemuka, tapi Ki Goutian dengan si lelaki kasar yang merangsangnya dulu dari depan itu. Maka serangan dari belakang itu sama sekali tak digubrisnya sebaliknya dia tunggu ketika kapak lelaki itu sudah sampai di atas kepalanya, mendadak ia ulur sebelah tangannya dan tepat berhasil merampas kapak besar itu, sekali gertak lelaki itu orangnya berikut kapaknya kena digutai ke belakangnya. Cepat dan tepat sekali gerakan Ki Goutian itu hingga begitu tubuh si lelaki itu diayunkan di belakang, kedua pedang Jingling Chu dan Chiyohem juga persis tiba, jadi sekarang bukannya tubuh Ki Goutian yang mereka tusuk, tetapi si lelaki kasar itulah yang dipakai sebagai tameng. Tentu saja Jingling Chu berdua kaget, lekas-lekas mereka hendak tarik kembali senjatanya, namun sudah terlajur, pundak lelaki itu tetap kena tusukan hingga berdarah, cuma aneh sama sekali lelaki itu tidak bersuara. Menyusul mana, disertai gedebukan yang keras, lelaki itu telah terbanting ke tanah di samping, dan tidak berkutik lagi. Kiranya ketika kapak lelaki itu kena terpegang Ki Goutian berbareng Ki Goutian sudah salurkan lewakangnya yang maha hebat itu hingga lelaki itu sudah tergetar putus jantungnya hingga sebelum tertusuk pedang, sebenarnya orangnya sudah tak bernyawa. Karuan Jingling Chud dan Chiyohem sangat terkejut. Mereka sudah menduga bahwa jiwa lelaki itu pasti akan korban percuma, tidak menyangka kalau bisa mati begitu cepat dan mudah. Maka lekas-lekas mereka melompat mundur lagi. Hektometer apa maumu sekarang? Kalian mau menyembah atau tidak kembaliki Goutian mendesat. Untuk sesaat itu keadaan menjadi sunyi, tiada seorang pun yang berani buka suara dan semua keder oleh ancaman itu. Junian coba memandang Jingling Chou, ia lihat imam itu wajahnya merah padam, tapi bersih tegang pantang menyerah. Anehnya ia lihat jauh pek, King juga tidak mengunjuk sesuatu reaksi apa-apa, melainkan terus membudek dan membutas saja. Ketika Junian berpaling, tiba-tiba dilihatnya si orang aneh itu duduk jauh di sisi sana dengan kaku, tiba-tiba hatinya tergerak, katanya segera, Kilo Chiam Pua, kau suruh semua orang menyembah padamu, tetapi sudah jelas dan terang di hadapanmu ada seorang yang sejak tadi diam saja, bahkan berdiri pun tidak ketika kau datang, tapi kau suruh orang berlutut menyembah segala? Memang benar. Sejak datangnya Kigo Tian tadi, orang aneh itu terus duduk saja tanpa bergerak. Karena memandang sepele pada semua orang, dengan sendirinya Kigo Tian tidak ambil perhatian pada seorang yang tak menarik itu. Kini mendengar ucapan Jun Yan itu, barulah ia berpaling ke arah yang ditunjuk itu. Benar juga ia lihat ada seorang sedang duduk tenang dengan sikap acuh-ta'acuh seperti apa yang terjadi tadi sama sekali tak diambil pusing olehnya. Tentu saja Kigo Tian menjadi murka. Sebegitu jauh belum pernah dilihatnya ada seorang yang berani begitu memandang remeh padanya. Kalau kata-katanya sekarang ada yang tidak mengindahkan, bagaimana nanti dirinya bisa menundukkan yang lain. Berdiri mendadak ia membentak dengan suara bagai guntur kerasnya. Tapi sama sekali orang itu tidak terkejut sedikitpun, mungkin suara bentakan itu saking kerasnya, maka kepalanya tampak sedikit mendongak dan matanya yang buram itu berkedip beberapa kali. lalu menunduk pula, seakan tidak peduli apa yang dikatakan Ki Gou Tian. Melihat gelagatnya Jun Yan menduga apabila Ki Gou Tian dapat dipancing bergebrak dengan orang aneh itu, sekalipun akhirnya orang aneh itu tidak bisa menang, toh paling tak akan bertahan sampai sepuluh jurus, mengingat ilmu silat sobat aneh itu pun serba mahir dan tinggi. memikir begitu diam-diam-diam mengisiki Jingling Chu dan Lipong, Jingling Toti yang syukurlah sebentar sobat itu diterjang oleh Ki Gou Tian, kesempatan itu harus kita pergunakan untuk mengerubut maju untuk melenyapkan seorang durjana persilatan ini, dalam keadaan terpaksa kita tidak peduli lagi tentang etiket persilatan segala. Dalam pada itu diam-diam pun Jun Yan menyayangkan Asyu yang entah berada di mana saat itu, bila ada tentu akan bertambah seorang kawan yang terkuat, namun begitu ia tetap percaya Sang Guru Jiao Pek, King pasti akan mendampingi sobat aneh itu bila jadi gebrakan dengan Ki Gou Tian. Anehnya ia melihat gurunya sampai saat itu masih tetap diam saja. Sementara itu Ki Gou Tian bertambah sengit demi nampak orang yang dibentaknya itu sama sekali tidak ambil pusing padanya, tiba-tiba ia sambar ditimpukannya ke arah orang aneh itu. Jarak mereka ada beberapa tombak jauhnya, kaki meja yang bulat tengahnya hampir sebesar lengan manusia itu menyambar ke depan dengan perlahan kelihatannya tapi membawa suara menderu yang sangat mengejutkan suatu tanda betapa hebat lekang Ki Gou Tian yang dimilikinya. Kalau mula kaki meja itu menyambar perlahan tapi sampai akhirnya mendadak bisa cepat sekali terus menyambar ke muka orang aneh itu. Luar biasa caranya orang aneh itu menyambut serangan itu, begitu kaki meja itu sudah dekat dan lagi yang menyaksikan sudah menjerit kaget tahu-tahu sebelah tangannya membalik ke atas sambil kepalanya itu dengan sedikit miring, maka kaki meja itu telah kena dipegang dengan tepat. Cuma saja orangnya berikut kursi yang didudukinya itu terus memberosot beberapa kaki jauhnya ke belakang. Maka terdengarlah suara uh-uh yang tak lampias dari tenggorokan orang aneh itu sambil kepalanya miring seperti ingin mendengarkan sesuatu. Agaknya ingin mengetahui siapakah gerangannya yang memiliki tenaga dalam selihai itu hingga melalui sebatang kaki meja yang dipegang itu dapat menumbuknya sampai meluncur ke belakang beberapa kaki jauhnya. Kalau orang aneh itu heran dan terkejut adalah Ki Gautian lebih heran dan terkejut. Kalau menurut perhitungannya di jagad ini belum pernah ada orang yang sanggup menyambut timpukan sebatang kaki mejanya seperti tadi itu andai kata sekarang ada sedikitnya orang-orang itu akan terjungkal roboh dan terluka dalam oleh luekangnya yang lihai namun sekarang orang aneh itu hanya tergonjang mundur dengan kursinya sedangkan orangnya tak kurang suatu apapun sungguh tidak kepala kagetnya ia coba mengamati orang aneh itu tapi kecuali wajahnya yang jelek rusak hingga usianya yang sebenarnya susah diduga tanda-tanda pengenal lainnya tidak dilihatnya boleh juga kepandaian mu agaknya katanya kemudian mengejek kalau ada seorang siau jiau rupanya sekarang muncul seorang seperti kau rasanya kalau sekarang siau jiau berada di sini dia pun takkan melebih kau hai siapa kau akan tetapi metel orang aneh yang buram itu tetap berkedip kedip saja tanpa menjawab dan tidak menggubris kigou tian jadi hilang sabarnya perlahan-lahan ia berbangkit dan melangkah maju sesudah setombak jauhnya dari orang aneh itu mendadak ia membentak lagi apa benar kau tidak mau berdiri tanda seru karena sudah naik darah maka bentakannya ini telah dikerahkan sepenuh tenaga dalamnya benar juga tidak saja orang aneh itu melompat bangun karena tersentak kaget bahkan lipong jingling cu dan lain-lainnya jago juga berjing krak terkejut lebih jago yang sedikit rendah kepandainya banyak yang bergetar roboh dan ada yang terkencing walaupun begitu keadaan sudah kelihatan memuncak genting segera jingling cu dan lain-lain terus mengambil tempat kedudukan mengepung untuk siap sedia membantu sobat aneh itu bila sudah mulai bergeberak tindakan jingling cu itu bukannya tidak diketahui kigou tian tetapi ia hanya melirik saja dengan tersenyum dingin lalu melangkah maju lagi dengan perlahan meskipun orang aneh tadi melonjak bangun terkejut oleh bentakan kigou tian tapi secepat itu pula ia dapat bersikap tenang dan tampak terheran suara apakah yang telah membuat kaget padanya itu untuk sejenak kigou tian curahkan seluruh perhatiannya kepada orang aneh itu mendadak ia angkat tangannya terus memukul ke depan dengan perlahan pukulan ini mula memang dilihatnya perlahan tetapi sesudah dekat tiba-tiba menjadi cepat luar biasa sebab pukulan itu datangnya mula tanpa suara maka orang menduga pasti orang aneh itu akan direbohkan segera siapa tahu sekonyong-konyong orang aneh itu pun angkat sebelah tangannya memapak pukulan yang sudah dekat itu maka terdengar suara plak yang keras disusul oleh suara suitan kigou tian yang lontarkan tenaga dalam pada pukulannya itu ketika mendadak merasa semacam tenaga besar menumbuk ke telapak tangannya segera ia kerahkan tenaganya lagi lebih besar maka sehabis kedua tangan saling beradu kigou tian masih tetap berdiri di tempatnya sebaliknya orang aneh itu mengeluarkan suara uh dan orangnya tergetar dua tindak nyata dengan adu tenaga tadi sudah kelihatan tokoh kian gun kigou tian lebih hunggul daripada si orang aneh itu karuan kigou tian makin mendapat angin sikapnya lebih jumawa dengan sinar met mengejek ia mengerling sekitarnya saat itu karena melihat orang aneh itu rupanya juga tidak sanggup menandingi kigou tian maka jengling cu lipong dan lain sudah mulai merubung maju tapi tertatap sinar kerlingan metu kigou tian itu seketika mereka merandek jari hektometer apakah kalian pun ingin maju berbareng ejek kigou tian dengan senyuman sinis tapi menurut aku kalian tak ada gunanya siapakah bala bantuan aneh yang kalian undang ini orang yang sanggup menyambut sekali pukulanku dari depan di seluruh jagad ini mungkin hanya dia ini saja hektometer belum pasti benar tiba-tiba suara seorang mengejek dialah wiku kigou tian menjadi gusar ia memutar tubuh dan hendak membentak siapa yang sanggup melawannya lagi tak terduga pada saat itu juga si orang aneh pun mendadak mungkur hingga membelakangi kigou tian habis itu tiba-tiba sikutnya menyerang kepinggang orang karena tak berjaga hampir saja kigou tian termakan namun dia bukan jagoan kalau begitu mudah diserang begitu merasa angin menyambar segera ia mengisar ke samping berbareng kelima jarinya bagai cakar terus mencengkeram sikut orang aneh itu tapi orang aneh itu pun cepat luar biasa sekali tangannya ditarik kembali orangnya terus memutar lagi dan berbalik kelima jarinya juga hendak menjangkau pergelangan tangan kigou tian haha tampaknya kedua matamu sudah buta biarlah aku mengalah beberapa jurus padamu kigou tian tertawa berbareng itu juga dengan bajunya terus mengebas penaga yang ditimbulkan kebasan bajunya kigou tian itu tadi wiko li pong dan boho at sutai sudah merasakan lihainya kini orang aneh itu dekat jaraknya mereka menduga pasti susah menghindarkan diri di luar dugaan tiba-tiba orang aneh itu hanya miringkan tubuhnya ke samping sedangkan kakinya masih tetap melengket di tempatnya maka tenaga kebasan kigou tian yang maha besar itu hanya berlewat di sampingnya ketika orang aneh itu menyikut tadi kigou tian telah dapat mengenalinya sebagai ilmu jian kin jun tui atau sikutan beribukati dari ngero tai pay ia menjadi sangsi apakah orang ini barangkali adalah angkatan tua dari ngero tai pay kini melihat lawan menghindarkan tenaga kebasan dengan tubuh miring tapi kaki tetap melengket di tanah itulah gerakan lip desengkin atau berdiri di tanah tumbuh akar yaitu ilmu kepandaian tunggal dari kong tong pay ia menjadi heran dan terkejut sekali maka ia pun tidak berani memandang enteng lagi bentaknya pula bagus kiranya kau mahir dari berbagai cabang kepandaian ini terima lagi pukulanku berbareng itu kembali telapak tangannya memukul lagi ke depan pukulan ini dasyat luar biasa dan berbeda dengan pukulan pertama tadi yang mula perlahan dan keras belakang tapi sekali ini begitu dilontarkan segera menimbulkan tenaga maha besar sekalipun intian yang terkena dengan pukulan geledeknya kalau dibandingkan pukulan kigou tian ini mau tak mau ia harus kagum dan mengaku asor merasa pukulan sehebat itu orang aneh itu mundur setindak dahulu habis itu belang ia pun memukulkan sebelah telapak lengannya yang keras hingga kembali kedua tangan saling beradu maka tertampaklah sesosok tubuh mencelat jauh ke belakang sesudah berjumpalitan di udara kemudian menurun lagi di tanah yang mencelat itu ternyata si orang aneh lagi tampak ia celingukan pula kian kemari dengan sikap terkejut dan heran oleh tenaga pukulan lawan tadi bagus ternyata kau sanggup menerima dua kali pukulanku secara berhadapan seru kigou tian habis itu kedua lengan bajunya berterbangan segera ia merangsang maju lagi nampak suasana lagi meruncing diam diam lipong menaksir sobat aneh itu betapapun pasti bukan tandingannya kigou tian kepandaian orang aneh itu sudah pernah disaksikannya yaitu ketika di tengah jalan bertemu dengan lu jun yan dan orang aneh itu telah merebut golok pusakanya teringat akan itu hatinya tergerak ia pikir kalau orang aneh itu diberi pinjaman golok pusaka peklintu yang juga pandai memainkan liok hap tsu hoat itu mungkin akan dapat melawan kigou tian maka dengan cepat peklintu disiapkannya di tangan ketika melihat orang aneh sedang kececer segera ia hendak angsurkan golok ke tangannya akan tetapi keburu kigou tian merangsang maju lagi dengan hantamannya yang hebat angin pukulannya begitu hebat hingga lipong terpaksa melompat mundur gagal memberikan golok pada orang aneh itu nyata pertarungan di antara dua tokoh raksasa itu berbeda daripada pertandingan jago silat biasa setiap gerak gerik mereka selalu membawa tenaga maha besar hingga susah didekati orang luar terpaksa jengling cu lipong dan lain hanya bisa menonton belaka dengan hati kebat kebit jalan lain tidak ada kecuali nanti bila memang benar si orang aneh sudah kewalahan barulah mereka akan mengerubut maju matian dalam pada itu pertarungan kedua orang itu semakin seru walaupun orang aneh itu kalah dalam hal penglihatan tetapi gerak geriknya ternyata cukup tangkas dan gesit hingga dapat melawan kigou tian yang terus melancarkan serangan hebat begitu sengit dan luar biasa pertarungan mereka itu hingga sekalipun jago kawakan seperti jengling cu dan lain ikut ternganga karena kesima lebih lu jun yan sama sekali tak menduga bahwa kedatangan kigou tian ke cok yang hang ini sebenarnya gara-gara pancingannya dengan mencatut nama dua pada risakti yang katanya tinggal di pegunungan hong tong san siapa tahu kini si orang aneh itulah yang harus menandingi kigou tian sendirian bila jun yan berpaling ke arah jiao peking ia lihat sikap seng guru itu sangat aneh juga sejak tadi masih tinggal diam-diam saja hanya perhatiannya seakan dicurahkan untuk mengamat-amati setiap gerak gerik si orang aneh pertandingan sengit itu terus berlangsung hingga berpuluh jurus sampai akhirnya mendadak terdengar suara plak yang sangat keras kedua orang itu tahu-tahu berpisah orang aneh itu tampak terhuyung-huyung ke belakang hingga beberapa tindak seperti orang kena terpukul tetapi tampaknya toh tidak terluka mungkin hanya tergetar mundur oleh tenaga pukulan kigotian saja sesudah tergetar mundur dari tenggorokan orang aneh itu kembali mengeluarkan suara tak lampias seperti ingin berkata sesuatu namun tak terucapkan sebaliknya kigotian terus membentak bocah hebat mampu kau bergebrak 72 jurus dengan aku hari ini kalau aku tidak membunuh kau bagaimana jadinya kelak kalau lewat beberapa tahun lagi nyata karena wajah orang aneh itu sudah rusak hingga susah diketahui dengan pasti umurnya maka kigotian menaksir orang hanya setengah tua saja sebab itulah habis berkata kembali ia merangsak maju lagi ketika orang aneh itu tergetar mundur lipong merasa kesempatan baik itu jangan disiasiakan maka cepat ia melompat maju pula untuk mengangsurkan goloknya sambil berseru terima senjata ini tetapi bukannya menerima sebaliknya orang aneh itu malah mundur setindak lagi dan pada saat itulah tau kigotian sudah mendekat lipong merasa semacam tenaga maha besar seakan menindih ke atas dadanya tanpa pikir lagi goloknya dia babatkan ke samping dengan gerakan lem tau liok sing atau enam bintang di langit selatan namun sungguh sangat cepat gerak tubuhnya kigotian belum lagi serangan lipong mencapai sasarannya atau pukulan kigotian sudah mendahului menyambar dimana pukulan anginnya sampai seketika seketika ujung golok lipong menceng ke samping golok yang tadinya membabat ke arah kigotian kini berbalik membacok kepala orang aneh karuan lipong terkejut lekas ia hendak menarik kembali namun betapa besar samberan angin kigotian itu terang tidak keburu lagi tampaknya sekejap saja pasti orang aneh itu akan terbelah menjadi dua siapa duga sekonyong orang aneh itu telah mengisar sedikit ke samping berbareng sebelah tangannya terus memapak pergelangan tangan lipong yang memegang golok itu begitu cepat perubahan itu hingga lipong merasa pergelangan tangannya tergencat habis itu golok pelintu sudah berpindah tangan kena dirampas oleh orang aneh itu semula lipong terperanjat tapi bila dipikir lagi ia menjadi girang memangnya ia hendak meminjamkan goloknya itu kepada si orang aneh kini senjata itu benar sudah di tangan orang apakah itu bolehnya disambut atau dirampas bukankah serupa saja sebaliknya demi orang itu sekarang memegang senjata gara lipong kigoutian menjadi murka ia memburu maju dan menyerang tapi terhalang oleh sinar golok yang telah diputar oleh si orang aneh maka gerak gerik serangannya itu terus kesampok kesamping menuju lipong untuk menghindar terang tidak sempat lagi dalam keadaan terpaksa mau tak mau lipong harus bertahan lekas ya kerahkan seluruh tenaga pada kedua tangannya terus memapak ke depan namun tiba-tiba terasa dadanya menjadi sesak napasnya seakan putus matanya berkunang dan pelinga mendenging melihat lipong terancam bahaya tanpa berjanji intia seng dan ciong intia seng terus memukul dengan pukulan geledeknya sedang cio hem menusuk dengan pedangnya tenaga pukulan qi goutian yang menyebabkan lipong terluka parah itu ternyata belum rada sehingga masih saling bentur dengan pukulan intia seng yang sedang dilontarkan maka dua tenaga keras seketika bertemu tahu-tahu intia seng yang menjerit orangnya terpental pergi lebih setombak jauhnya darah segar pun kontan menyembur keluar dari mulutnya nyata luka yang dideritanya terlebih parah daripada lipong selama hidupnya entah sudah berapa banyak intia seng menghadapi pertarungan besar tetapi belum pernah ia dikalahkan dalam hal tenaga pukulan tetapi kini belum lagi sejurus ia sudah keok di bawah tangannya qi goutian hingga muntah darah maka dapatlah dibayangkan betapa hebat ilmu qi goutian kalau bukan martabatnya yang rendah dalam hal ilmu silat sebenarnya ia tidak malu bila disebut yang dipertuan agung di persilatan dalam pada itu tusukan pedang cio hem tadi juga sudah tinggal beberapa senti dari perutnya namun tiba-tiba qi goutian menjentikan jarinya ke bawah alangkah terkejutnya ketika tahu-tahu cio hem merasa pedangnya patah menjadi dua dalam kagetnya ia cepat melompat mundur dengan terkesima pada saat cio hem menyerang itu tai li kim kong tong po tidak mau ketinggalan sekali membentak dengan perisai bajanya yang antap itu terus mengepruk ke atas kepalanya qi goutian tepat pada saat itulah cio hem kaget melompat mundur maka kepalan qi goutian terus dipindahkan memapak perisainya tong segera terdengar suara gemerontang yang sangat keras tubuh tong po yang besar itu terpental pergi menggeletak di tepi jurang hampir saja terperosot ke bawah dan tidak berkutik lagi lekas cio hem mendekat seng suami tapi ia mendapatkan tong po sudah tak berfernyawa pula rupanya tergetar oleh lewek kigoutian yang maha hebat itu hingga seketika jantungnya berhenti berdenyut karuan air matu cio hem bercucuran dengan murkanya ia memutar tubuh terus hendak adu jiwa juga pada kigoutian sukur jengling cu dan boho at su tai keburu mencegahnya ujar mereka sabarlah tai jeng siancu hari ini kaum bulim kita sedang menghadapi saat hidup atau mati bila kita keburu napsu bertindak tanpa berpikir bukankah akan korban sia sungguh lihai luar biasa kigoutian itu hanya dalam sekejap saja orang aneh itu didesak mundur lipong disampok terluka intian sang terbentur hingga muntah darah cio hem dipatahkan pedangnya dan tongpo malahan melayang jiwanya kini jagoan yang terkemuka yang tinggal di situ antara lain adalah jengling cu wiko boho at su tai junian serta gurunya jiao pek king yang sejak tadi tidak ambil tindakan apa-apa diam diam wiko membisikkan junian sebentar bila perlu biar kita beramai mengerubut maju terhadap seorang iblis laknat macam kigoutian ini kita tidak perlu lagi bicara tentang etiket segala cuma kau harus berhati-hati ai semua gara-gara kuujar junian sambil menghela nafas sebab apakah tanya wiko heran ya sebab akulah yang memancing kigoutian kesini dengan menyatakan bahwa dua paderi sakti dari pegunungan hong tongsan yang tersohor namanya tapi belum pernah dilihat orangnya itu akan hadir kemari siapa tahu kigoutian datang benar dan kedua paderi sakti itu tentu saja takkan terdapat di sini memang kedua paderi sakti itu takkan datang kesini lagi tuh kaswiko eh dari mana kau tahu apakah kau kenal mereka tanya junian aku kenal mereka malahan kenal baik sekali ujar wiko dengan perlahan mereka bukan lain adalah guruku yang berbudi itu tapi sayang mereka sudah wafat tahun yang lalu dengan sendirinya takkan datang ke sini lagi junian terkesiap oleh keterangan itu dan selagi hendak menanya pula sekonyong terasa samberan angin yang sangat keras tahu-tahu dirinya telah ditarik melompat ke samping oleh wiko kiranya pada saat itu si orang aneh telah ayung golok pelin ke arah kigo tian tetapi dapat dihindarkan sebaliknya serangan yang masih nyember dengan hebatnya itu hampir mengenai junian yang berdiri di samping kebetulan tempat yang mana wiko berpijak itu tepat di belakangnya kigo tian pikiran wiko tergerak cepat ia dorong junian ke pinggir lagi lalu ia sendiri kerahkan seluruh tenaga terus melontarkan pukulan ke punggung iblis itu tak terduga mendadak kigo tian mendak kebawah menghindarkan serangan golok si orang aneh yang saat itu lagi membabat pula berbareng itu tubuhnya memutar sambil kebaskan lengan bajunya hingga daya pukulan wiko tadi kena dipatahkan malahan sebelah tangannya ha bocah berani membokong sungguh terkejut sekali wiko atas kesempatan lawan dia menduga dirinya takkan sanggup menangkis pukulan orang yang maha hebat itu cepat ia berkelit maka terdengarlah suara belang yang keras sebuah batu besar di belakangnya telah hancur kena tenaga pukulan kigo tian di lain pihak si orang aneh itu telah mencecar kigo tian pula dengan permainan goloknya yang lihai yang aneh halah gerak serangan golok itu bukan lagi merupakan ilmu golok tetapi lebih mirip ilmu pedang liheng itu toh bukan liok ha tsu ho at golongan mu tanya jingling cu pada lipong ya bukan liok ha tsu ho at sahut lipong jingling to tiang kau adalah ahli pedang tentu kau dapat menyelami sedikit gaya permainan golok itu sungguh memalukan aku sendiri pun tidak tahu sahut jingling cu tiba-tiba tai jing siang cu membisiki mereka ilmu permainan golok sobat aneh itu kenapa mirip benar dengan ilmu pedang hong sia lin dari siang yang dahulu hati semua orang tergerak mendengar nama hong sia lin disebut jago angkatan tua itu terkenal sebagai gurunya jiao peking yang selisih usianya tidak banyak dan telah menghilang lebih 30 tahun yang lalu ketika dalam suatu perjalanan jauh sama jiao peking sedang menduga diri sobat aneh itu pada saat itulah tiba-tiba jiao peking menggerang sekali berbareng orangnya terus maju sekali tungkau kiam bergerak segulung sinar hijau segera mengurung ke atas kepala qi goutian jadi sekarang qi goutian dikeroyok melihat jiao peking sudah bertindak wiko pun tidak mau ketinggalan lagi kembali ia pun menerjang maju dengan pukulan yang cukup lihai ketika merasa serangan pedang jiao peking menyambar qi goutian sempat menghindarkan bacokan si orang aneh berbareng tubuhnya meluncur ke samping dan tangannya membalik hendak merebut pedangnya jiao peking sedang lengan baju sebelah lain terus mengebas mendesak wiko ke belakang sekali bergerak menghalau tiga serangan melihat jiao peking yang sejak tadi diam saja dan kini mendadak ikut menyerbu maju jingling cu dan lain lain menjadi heran tetapi mereka pun lantas bersiap-siap menanti kesempatan baik untuk menerjang dalam pada itu ketika qi goutian harus menghindarkan diri lagi dari suatu serangan si orang aneh yang dipandangnya paling tangguh di antaranya tiga lawan itu di luar dugaan tusukan pedang jiao peking menyusul tiba juga lekas-lekas ia meloncat setinggi dua tombak ke atas habis itu terus menubruk ke bawah mengarah wiko yang dianggap lawan terlemah namun begitu tidak urung lengan bajunya sudah berlubang tertusuk pedangnya jiao peking maka berserulah qi goutian sembari menubruk ke bawah aha si jiao kiranya sudah berada di sini tapi kenapa kau menjadi penakut begini diam-diam menyamar lalu mengeriok benar memang aku sudah ada di sini sahut jiao peking dingin tetapi apakah kau pun tahu sobat aneh ini siapa siapa diakatakan lekas bentak qi goutian sambil menyerang siapa dia apakah kau tidak kenal ilmu pedangnya yang dimainkan dengan golok itu sahut jiao peking dengan berkelit dia bukan lain adalah siang yang kiam sin jago pedang sakti dari siang yang hong sia lin ha hong sia lin seru qi goutian terkejut bukankah sudah berpuluh tahun hong sia lin hilang tak diketahui mati hidupnya ya dan sekarang hong kiam sin itu telah menjelma kembali kata jiao peking sambil tersenyum diam diam qi goutian memikir apabila benar orang aneh ini adalah kong sia lin maka pastilah merupakan seorang lawan yang tangguh untuk menangkan dia masih belum berani yakin apalagi kini lawan dibantu jiao peking dan wiko kalau melihat keadaannya orang aneh ini seperti kurang waras jalan satu-satunya aku harus membinasakan orang aneh ini lebih dulu habis itu satu persatu aku akan bereskan yang lain setelah mengambil ketetapan itu segera ia pusatkan serangannya kepada orang aneh itu keroyokan jiao peking dan wiko yang dipandang enteng itu hanya sekali dua ditangkisnya atau cukup dengan tenaga kebasan lengan bajunya akan membuat kedua orang itu terpaksa mundur suatu ketika si orang aneh itu membabat dengan goloknya sembari meloncat ke atas mengelakan serangan itu berbareng kigo tian terus menabok dengan telapak tangan kanannya kebatok kepala lawannya begitu cepat dan lihai serangan itu hingga tampaknya kepala orang aneh itu pasti akan remuk kena digaplok syukurlah dari samping jiao peking dan wiko cepat bertindak jiao peking menusuk dengan pedangnya terpaksa kigo tian tarik kembali serangannya itu sedang wiko terus melontarkan serangan dengan kedua tangannya dengan maksud menahan tenaga gaplokan kigo tian ke atas kepala orang aneh itu ternyata babak ini adalah babak yang menentukan kigo tian sudah ambil keputusan sekali pukul harus bereskan orang aneh itu meskipun ia harus terima resiko pengeroyokan dari jiao peking namun begitu dia masih sempat depakan kakinya ke batang pedang jiao peking yang menusuk ke arahnya itu begitu besar tenaga depakannya hingga meski pedangnya yang didepak tapi tidak urung jiao peking kena digetarkan roboh di pihak lain gerakan si orang aneh juga tidak kalah sebatnya sedikit kigo tian ayal karena kaki dan tangannya meski bekerja semua dan dengan gaya pedang terus menusuk ke perut kigo tian yang sudah mulai menurun dari atas sebaliknya pukulannya kigo tian tadi masih digablokan ke atas kepala si orang aneh cuma tenaganya sudah berkurang karena rintangan wiko tadi maka terdengarlah suara krak disusul dengan suara gedep bukan badan manusia beberapa kali saking ngerinya dan luar biasa adegan itu sampai jingling cudan lainnya sama menjerit dengan pejamkan mata mereka menduga sekali ini pastilah tamat riwayatnya dengan terbinasanya si orang aneh yang mereka andalkan itu di luar dugaan ketika mereka membuka mata ternyata kigo tian sudah menggeletak tanpa berkutik pula ulu hatinya berlubang memancurkan darah sedangkan orang aneh itu pun terguling di tanah tak sadarkan diri wiko termanguk kaku di tempatnya dan jiao peking tampak sedang merangkak bangun dari jatuhnya tadi kiranya terbina salah kigo antian itu disebabkan tusukan golok si orang aneh ketika kakinya menjejak pedangnya jiao peking sebaliknya orang aneh itu pun terjungkal pingsan oleh samberan angin pukulan kigo tian untung wiko mendahului hantamkan kedua tangannya hingga tenaga pukulan kigo tian telah banyak dipatahkan bila tidak pasti batok kepala orang aneh itu sudah pecah berantakan dan sesudah merangkak bangun serta melihat keadaan di sekitarnya segera jiao peking menubruk ke tempat orang aneh itu ia pegang urat nadi orang dan mendapatkan keadaannya baik saja cepat ia mengurut badan orang aneh itu hingga sejenak kemudian orang itu tampak siuman kembali tapi demi orang aneh itu membuka matanya seketika memancarkan sinar matu yang berkilat berbeda sekali dengan sorot matanya yang buram tadi karuan jiao peking sangat girang segera ia pegang punda orang dan dibangunkan saking terharunya sampai ia tidak sanggup berkata semua orang menjadi bingung oleh kelakuan jiao peking itu sebaliknya orang aneh itu ikut heran ketika melihat jiao peking berada di hadapannya dan di samping masih terdapat kawan yang sebagian besar tak dikenalnya pek peking kiranya kau tiba-tiba orang aneh itu dapat bersuara ya suhu memang murid adanya sahut jiao peking terharu tercengang lah semua orang mendengar itu orang itu dipanggil suhu oleh jiao peking jadi dia itulah hong xiao lin dan bukan siang hiap yang mereka sangka lantas mengapa sebelum ajalnya cuhang tin telah berlutut minta ampun kepada orang aneh itu dan menyebutnya sebagai siang hiap kiranya pada waktu semua pada datang ke cok yang hong cuhang tin juga sudah tiba cuma waktu melihat jiao peking juga hadir dengan menyamar sebagai hwe etek sebagai orang pengecut cepat ia tinggal pergi lagi tapi malang baginya di tengah jalan ia ke pergoki goutian hingga kena dilukai maka kembali ia berlari ke atas cok yang hang dan akhirnya terbinasa di situ mengenai siang hiap mendadak bisa berubah menjadi kong xiao lin hal itu memang yang tidak tahu duduknya perkara menjadi heran dan bingung sebaliknya sejak mula jiao peking memang sudah meragukan orang aneh itu sebagai siang hiap ketika setiap gerak geriknya mirip sang guru yang sudah sangat dikenalnya itu dahulu waktu mereka berkelana ke daerah bia secara kebetulan hong xiao lin juga telah ikut memperebutkan seng cok suku bia yang kedelapan dan berhasil mendudukinya karena tujuan mereka ke daerah bia hendak menyelidiki rahasia kitab xiao yang cik kei maka jiao peking coba minta seng guru membatalkan niatnya menjadi seng cok tapi kong xiao lin berlainan pendapat ia anggap dengan menduduki suku bia itu akan memudahkan penyelidikannya sebab pertentangan pendapat itu kemudian jiao peking kembali ke daerah tionggoan sendiri dan bungkam seribu bahasa tentang seng guru itu sehabis menjabat seng cok ke delapan pada suatu hari selagi kong xiao lin mengadakan penyelidikan di tengah gunung di daerah bia itu dipergoki seorang berlari di antara hutan belukar itu seperti orang linglung segera ia memburunya tapi sesudah dekat ia dapatkan muka orang sudah rusak membusuk kiranya orang itu bukan lain daripada siang hiap yang melarikan diri dari rumah penduduk bia itu ketika ditinggalkan seng istri yaitu ang jing kin yang pergi mencari obat baginya karena racun luka di mukanya itu sudah terlalu hebat siang hiap tidak tahan lagi ia roboh pingsan waktu hong xiao lin berusaha menyadarkannya tapi napasnya sudah lemah ia hanya sempat mengeluarkan kata jing kin berulang sambil menunjuk ke arah pegunungan lalu menghembuskan napas yang terakhir si orang cakap ganteng yang digelai banyak gadis diantaranya seperti tuhiat koh akhirnya terbinasa di tanah biau hong xiao lin mengulangi kata jing kin itu ia menduga itu pasti nama seorang wanita lapun heran kenapas yang hiap menunjuk ke arah pegunungan yang tidak pernah di jajah manusia itu segera ia melanjutkan perjalanannya di pegunungan itu dan akhirnya mendapatkan ang jing kin menggeletak di tepi kolam dan napasnya sudah tinggal Senin Kemis dalam keadaan tak sadar ang jing kin sempat menyerahkan kain sutera merah dan tungkau kiam kepada hong xiao lin yang disangkanya suaminya sendiri lalu menghembuskan napas yang penghabisan dengan terharu hong xiao lin kembali ke kediamannya ia simpan pedang dan kain sutera itu dalam gua tempat suci seng chow pada masa itulah diam diam ia mencintai seorang gadis biaw yang cantik akan tetapi menurut adat bangsa biaw seorang gadis yang berani berhubungan gelap dengan seng chow dianggap suatu dosa besar di luar tau hong xiao lin diam gadis itu dibakar hidup oleh suku bangsa mereka waktu hong xiao lin mengetahui keadaan sudah terlambat api sudah berkobar dan gadis itu sudah terbakar dengan kalap hong xiao lin membinasakan beberapa orang biaw terus menerjang ke dalam lautan api ia dapatkan gadis buah hatinya sudah hangus sungguh tidak kepalang pedih hatinya ia menubruk ke atas mayat yang sudah berwujud tarang itu sambil menangis keras sementara itu orang biaw sama ketakutan dan melarikan diri ketika beberapa kawannya dibinasakan sengco mereka akhirnya hong xiao lin kemudian pun jatuh pingsan di atas mayat gadis biaw itu bila ia dapat siuman kembali pikirannya telah berubah kurang waras menjadi seorang gendeng dan mukanya terbakar rusak satunya yang masih dapat yang didengarnya paling akhir itu sebab itulah ketika akhirnya terluntas sampai di pegunungan hengsan dan diketemukan jingling cu yang masih diingatnya juga melulu jingkin saja dua huruf dan secara kebetulan sekali ketika digaplok qi goutian beruntung tenaga pukulan itu kena ditahan oleh wiko hingga hong xiao lin hanya terpukul pingsan bahkan karena pukulan itu menggetarkan otaknya dan jernih kembali pikirannya begitulah sesudah hong xiao lin menceritakan pengalamannya itu barulah semua orang mengerti duduk perkaranya junian lekas kau kemari memberi hormat pada suco seru jiao peking kemudian dengan lincah junian lantas menjura pada orang aneh alias hong xiao lin katanya kemudian pantas suco menganggap diriku sebagai jingkin serta selalu membela padaku tapi memang tidak salah juga kalau seorang suco harus melindungi cucu muridnya hong xiao lin tertawa oleh kata si gadis yang genit itu sebaliknya jiao pek king terus mengomelnya suhu kata junian pula jelek tecu telah berjasa bukan kalau bukan tecu yang memancing ki goutian kesini tentu suco takkan dapat dikenal dan dipulihkan ingatannya bukan jiao pek king benar kewalahan oleh ia hanya bisa geleng kepala sambil menghela nafas segera junian menambai pula dan sekarang tecu mohon perkenankan suhu mengizinkan tecu menyusul asiu ke daerah biau untuk beberapa bulan lamanya asiu tentu telah pulang ke kampung halamannya sana bersama tipu yang dicintainya itu habis berkata tanpa menunggu jawaban tangan wiko lantas ditariknya dan berlari ke bawah gunung sambil tertawa terkikih genit tamat